ya, wow, semuanya give applause dulu buat Ria, keren banget mental breakdown banget keren banget nih, wah tuh kata Dini ya, keren banget mantap tuh oke, sebelum saya kasih feedback saya mau coba nanya ke Ria dulu ah, gimana? feedback dari kakak bener-bener insightful dan mudah-mudahan saya bisa lebih, apa namanya persiapan lebih dalam lagi apalagi saya sudah tahu nih gap saya tuh dimana jadi di kesempatan kali ini kita sebenarnya mau belajar bareng sih saya juga pasti bakal belajar dari teman-teman dan nanti coba saya share juga pengalaman saya, baik sebagai worthy, pengalaman saya sebagai mentor dan juga apa yang saya dengar dari teman-teman saya, karena kebetulan banyak banget yang saya dengar juga nanti kalau memang ada yang bisa saya bagikan, bakal saya bagikan dan selalu urutkan jawaban dari yang terpenting misalnya, alasan kenapa kita milih kampus tertentu gitu ya itu, let's say kita punya tiga alasan yang terpenting itu apa? nah, itu harus disampaikan di awal kenapa? khawatir barengkali dipotong alasan paling pentingnya itu udah di atas jangan misalnya kenapa kamu milih let's say misalnya Melbourne gitu alasan pertamanya karena Melbourne merupakan salah satu kampus terbaik di Australia misalnya saat ini dia peringkat pertama ya itu misalnya memang beneran fakta tapi itu kan gak ideal untuk dijadikan alasan pertama gitu jadi jangan memilih kampus hanya karena akreditasinya karena tentu akreditasi itu fluktuatif dan tentu ada yang lebih baik lagi lebih ideal kalau kita memprioritaskan dari kesesuaian misalnya kurikulum seperti itu jadi pokoknya selalu diurutkan dari yang terpenting begitu juga untuk jawaban-jawaban lain gitu kenapa milih UK misalnya urutkanlah dari yang terpenting harapannya ketika dipotong yang terpenting sudah termention seperti itu gitu ya oke kita mulai sekarang good afternoon good afternoon oke so this is Ria Rizdianti is that correct? ya Ria Rizdianti but you can call me Ria oke hi Ria how are you doing? um great thanks for asking how about you? i'm great well so first of all congratulations for passing the previous stages and now you are in the interview session and I'm gonna introduce myself I'm Ibu Dirao video interviewer I also have my colleagues here Mr. A and also Mrs. D we're gonna explore some information that I have already written in your office if I noticed then that you applied to LPDP with LLA okay but before I ask you further about this could you please tell me about yourself okay thanks for the opportunity it's a pleasure to meet you let me introduce myself my name is Ria Rizdianti but you can call me Ria I am originally from Cianjur, West Java my background education was in dental hygiene faculty of dentistry Gajah Mada University and after I graduated from bachelor's degree in 2021 I started my career by working as an accreditation human resource and also health promotion at dental hospital Gajah Mada University for one year and after that I moved to North Jakarta and started working as a supervisor at happy dental clinic for six months additionally currently working as an accreditation unit head and also I am playing an active role as an HR manager at private hospital in South Jakarta well you just explained about your career before previously and also your current career then why do you think you need to push your master's degree then sorry can you repeat it again okay so you mentioned about your career path before and also your current career why do you think you still need to pursue a master's degree because I think without a master's degree you have done a lot of things for our country yeah sure direct involvement in healthcare facilities has revealed that quality goes beyond formality it's a fundamental necessity and I can say that quality in healthcare pertains to the safety of countless patient daily transcending economic target and public trust two years experience in various hospital role from entry level to management exposed me to the sector's complexity and I am eager to bolster my expertise through pursuing a master of public health at Imperial College London and also it's driven by my unwavering commitment in improving healthcare quality system in Indonesia it's too general could you please go into detail and more specific why do you want to pursue a master's degree okay I do believe that entrolling in my specific program it's in the health service and system stream program ICL is a strategic move for me one of module that I aim to study is quality improvement in healthcare and this module facilitates to academic literature and also research base and translating it into practical and real world scenarios and additionally I can discuss about Indonesia's healthcare quality improvement with the world class healthcare expert in the UK moreover this module facilitates me to engage with the governmental body in the UK it's called care quality commission that aligns seamlessly with my main objective in tackling healthcare quality issue in Indonesia and I can say that the problem related to the absence of monitoring and evaluation system for all healthcare in Indonesia is a critical issue that directly impacted depression safety and overall healthcare system and why do you think to solve this problem you need to pursue a master's degree why don't you just you know take some courses some short courses for example or perhaps like joining some trainings okay okay as I mentioned before that I do believe that when I can go abroad especially to study at master of public health in Periwell Kalislandet it enables me to engage with care quality commission that conduct inspection monitoring evaluation and make sure that all healthcare providers meet the fundamental standard of healthcare quality and as per as I'm concerned in Indonesia there is no institution with the similar approach or similar function with the care quality commission and I can't get this opportunity with short course or training or something like that okay so basically you want to learn on how the UK monitors their health can is that what you mean okay that is true why do you think you need to learn this from the UK because basically we have so many differences between the health system in Indonesia and also in the UK why do you think we need to learn and how to address the differences between what we have here in Indonesia and also that because technically speaking we are totally different we are developing country and the UK is a developed country so why do you think it's a strategic position to learn from that country okay first of all I'd like to say that learning from the UK based on Commonwealth Fund and some study stated or reported that UK has the best healthcare system among 11 countries and I do believe that learning from the UK especially for the country that has already got the title of best healthcare will valuable insight for improvement sorry for improving healthcare quality system in Indonesia and I do believe that Indonesia has been striving for improving healthcare quality system because it was stated in the second pillar of program Indonesia Sehat and it's a long journey for sure because it's been nine years in the program initiated and I do believe that learning from the UK or from another country really invaluable insights for improving healthcare system in Indonesia well actually it's you know it's quite common that in the UK indeed they actually have good health system as well but if we look back like several years ago especially during the pandemic we know how chaotic it was in the UK especially in handling you know patients with COVID and management and they actually also you know increase the charge especially for example international students as well in terms of the health insurance so if you think that it's the best I don't think so we can actually also learn from New Zealand and we know that during the COVID-19 pandemic New Zealand is one of the best countries handling this issue why don't you just learn from New Zealand I think it's also good okay I can say that as I mentioned before that specifically in the UK there is care quality commission and it's aligned seamlessly with my main objective in tackling healthcare quality issues in Indonesia moreover as I mentioned before as well that as far as I'm concerned in Indonesia there is a specific institution with similar approach and I would like to learn more how to manage the sustainability of the best healthcare system in the UK and also how to build such an institution it's independent institution that conduct inspection performance hello hello mohon maaf kayaknya saya ada kendala internet mendadak keluar so sorry okay kita mulai lagi okay so let me repeat the question you mentioned that the UK is actually one of the best and why don't you just consider let's say New Zealand because I think it's also good it's very common that we know this information it's yeah it's understandable okay 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 based on the research that I conducted before related to healthcare in the world and as I mentioned before as well that in the UK specifically there is care quality commission that conduct inspection assessment and also make sure that healthcare providers meet the fundamental standard of healthcare quality and also patient safety and as far as I'm concerned in Indonesia there is no such institution with the similar approach so I do believe that when it comes to sustainability especially in healthcare quality we can learn more from the UK itself well but New Zealand do you think that they don't have you know kind of institution for monitoring the healthcare system and as for us I'm concerned that when it comes to some reports by Commonwealth Fund and also some studies specifically from Diane et al it reported that UK is the best healthcare system it's the best healthcare quality system in the world so I got the information from some studies so you mentioned that you're going to pursue your master's degree at Imperial College London why is that university sorry your voice breaks down could you please tell me why you choose that university why you want to study at Imperial College London okay precisely at MPH Imperial College London there are a lot of healthcare experts to give a clear example it's Professor Azim Majid he serves as a leader of primary care and also public health at ICL and also is a co-director of WHO and I do believe that his expertise will be invaluable insights for the research that I aim to conduct and also for improvement in healthcare within Indonesia furthermore at MPH ICL enables me to engage with healthcare entities including international organizations governmental and non-governmental bodies and also some healthcare stakeholders that provide insights various various expertise and also data resources and I do believe that those opportunities will be invaluable insight for improving healthcare in Indonesia okay you mentioned that there are some experts at Imperial College London but I think if you talk about healthcare system also experts in this film I think it's a lot so it's not that specific and also the opportunity to have engagement with the body of you know institution etc it's basically also offered by so many other universities not only in the UK but also in some other countries okay precisely at Master of Public Health especially in the module quality improvement in healthcare I can direct visit to all healthcare in the UK and also I can't really know how to translate it the academic literature and also research base into practical and real world scenarios so I will learn a lot from the direct involvement in healthcare facilities and also I can discuss it with the healthcare experts like I mentioned before for example with Professor Azim Majid you mentioned before that your undergraduate background is in dental hygiene so why are you concerned about this actually it's specific but at the same time it's also broad because you're specifically talking about dental hygiene in your undergraduate degree but then you currently want to work on public health why is it why is it like you know not focusing on dental hygiene again okay okay my background education in dental hygiene focused on preventive and promotive health provided a strong foundation in understanding more about health systemic approaches and throughout my undergraduate program I completed public health and also health management that relevant for public health moreover when I was in my final year of undergraduate program I conducted a research and it related to public health as well at my hometown and I found critical gaps in healthcare quality implementation in a grassroots area so I hope that my background education my involvement in some research in public health will equip me to complete this challenging course successfully okay if you are interested in this issue if you find it very very interesting why didn't you take let's say kesehatan masyarakat in your undergraduate degree then okay actually after actually I've been interested in health sector since high school and at that time I haven't found the specific area which one that I would like to pursue however as time went by during my undergraduate program as well as my final project of undergraduate program I found that I would like to be a part of problem solver in improving healthcare quality issue in Indonesia moreover direct involvement in some research in healthcare quality and also my work experience has revealed that when it comes to healthcare quality it needs to be addressed especially when it's talking about healthcare quality improvement well you mentioned quite a lot about the needs of improving health quality in Indonesia could you please tell me specifically what's wrong what's the problem in Indonesia especially in terms of healthcare quality you mentioned that we need to improve in what areas that we need to improve okay sure I remember when I was involved in dental hospital research regarding patient safety and also national quality standard and at that time to cut a long story short the result revealed that it's still far from its target and of course it shouldn't have taken lightly since the stakes involved human life moreover it's been one year since my current hospital got the perfect accreditation or akreditasi paripurna however when it comes to patient satisfaction I can say that it's also far from its target and it hasn't improved significantly compared to the former result it highlighted that the actual sorry the national healthcare quality and also accreditation indicator that should foster high quality and also patient center healthcare have not fully implemented and instead in my observation indirect involvement in accreditation processes indicates that accreditation just a formality to obtain public trust but it's not in step with the service that should have been excellent so I do believe that emphasizing effective accreditation is crucial especially in Indonesia there is no follow-up accreditation sorry follow-up action after accreditation so I would like to make sure that healthcare providers meet the fundamental quality hello 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 yeah 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 just just okay all right well you mentioned that the accreditation in Indonesia is not is not that reliable if I could if I could say is there any data that could support your justification because I'm afraid it's too strong to say that it's only formality it's only you know on paper okay okay based on performance sorry right performance by the director at healthcare ministry sorry healthcare quality in Ministry of Health it was reported that accreditation haven't driven the culture of quality of all healthcare in Indonesia because when it comes to the fulfillment of healthcare quality and when it comes to the report all healthcare haven't fulfilled all of them well so not just about that actually there is sorry Indonesian government number 47 of 2021 about healthcare sectors however it doesn't underscores the follow up action after accreditation so I can say that those facts especially those reports have ignited my self-motivation to enable comprehensive monitoring and evaluation system after accreditation to maintain healthcare quality in Indonesia well actually if we see the status school basically there are still some other hospitals in Indonesia they have like perfect accreditation and their quality and also the patient satisfaction are also good so are you trying to generalize what we have here in Indonesia what do you mean because we actually still have so many good hospitals okay I don't intend to you know generalize all of them however the facts the data based on work performance report by Indonesian Health Ministry precisely by Directorate Healthcare Quality reported that the accreditation haven't fostered the culture of quality in healthcare and also as I mentioned before that even though there are some regulation related to it but it doesn't underscore the follow-up action of accreditation to maintain healthcare quality in Indonesia well it seems that you really want to learn deeply about what we have here in Indonesia the health system in Indonesia etc and if that's the case why don't you just study in Indonesia I mean if you let's say push your master hello 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 I'm so sorry I don't know what's wrong okay well so you mentioned before that you really want to understand this case deeply in the Indonesian context and if it's the case why don't you just study in Indonesia because I believe if you choose let's say some universities in Indonesia let's say your undergraduate university Universitas Gajah Manda then you will have more exposure because of course sometimes there will be some guest lecturers and sometimes they can also invite some policy makers in Indonesia and of course you will also have the opportunity to learn from the experts in Indonesia that will of course help you as well to understand the context and also to really know what's going on in Indonesia rather than studying in the UK I don't mean to say that the UK education system is not good but the thing is what you really want to know about the issues in Indonesia is very complex and if you try to learn from the UK which I have already mentioned that we have so many differences I'm afraid you cannot really apply what you have already learned in the UK so it's like we LPDP have already invested a lot of money on you but then you cannot really apply those principles due to the differences between Indonesia and also the UK why don't you just consider studying in Indonesia because I think this major is not that unique I mean we also have this in Indonesia Okay thanks for the insightful question first of all I believe that Indonesia as I mentioned before has been striving for improving healthcare quality system because it was stated in the second pillar of program Indonesia Sehat initiated in 2014 however I do believe that we need other perspectives and also other experiences from another country that has already got the title the best healthcare system and as I mentioned before as well that in the UK precisely at MPH ICL there are a lot of healthcare experts and I can really discuss about Indonesia's healthcare improvement with the world class healthcare experts and I do believe that those insights will be valuable especially for improving healthcare quality in Indonesia precisely I have I have been involved in healthcare facilities especially in healthcare quality within two years so I do believe that my first hand experiment will be discussed in sorry MPH ICL with the world class experts all right I think we all understand that we have so like way more complex especially in terms of health education health system in Indonesia so if we talk about the system per se let's say the insurance like BPJS the you know the doctors as well because as we know that there are still some areas in Indonesia and they don't have you know enough resources especially for the healthcare providers and if you talk about the you know the illness as well the patients and the access to healthcare and so many other things basically they're so complex and why do you think only by pursuing master's ticket abroad you can actually tidy up all this messy stuff that we have in Indonesia okay first of all I do believe that of course Indonesia has a lot of issues especially in health in health sectors however as I mentioned before that my focus is related to healthcare quality and that's also in line with the program sorry the program Indonesia Sehat especially in the second pillar of program Indonesia Sehat strengthening healthcare through quality improvement and based on my experience and also research experience and my area of interest I would like to be a part of problem solver in improving healthcare quality and I do believe that this is also a crucial issue that we have to take hold so when it comes to insurance and so on I can say that it's I mean my area of interest is related to healthcare quality issue precisely okay and how specifically would you address this quality healthcare quality issue in Indonesia okay okay first of all I would like to pursue master's degree in the UK for sure and also gains a lot of knowledge and insights and also international perspective and discuss about Indonesia healthcare quality improvement with healthcare experts there and actually for my short-term objective I would like to return to my former workplace first within a three-year timeline and I would like to implement my master's degree knowledge in a small area first for example I would like to build key specific indicator enhancing internal control unit in my hospital and also I would like to enable routine measurable assessment by enhancing internal control unit role and also integrating it with depression feedback externally that's for my short-term objective however for my mid-term and also long-run goals I would like to be a policy maker I have director general healthcare quality and I intend to shape policy that enhance healthcare internal control unit and I am determined to provide cost effective training so a lot of healthcare in Indonesia can become independent internal assessor and I do believe that it will facilitate the establishment of comprehensive monitoring and evaluation system nationwide I don't think it's going to be as simple as what you just mentioned because the problem is quite systemic I would say do you think that only by doing that this problem will be able to be solved okay I do believe I do my short term objective will be achievable since I try to leverage my connection with professors lecturers LPDP peers and also my cohorts to tackle and also to get a lot of insights and also effectively applying my master degree knowledge and for my mid long run goals I intend to leverage my expertise and also knowledge gained from various areas or from previous experience and also building some relationship with stakeholders and I do believe that we can really leverage our experience to address this pressing challenge okay kita coba pakai bahasa Indonesia ya mbak ya tadi mbak Ria sampaikan bahwa akan menggunakan pengetahuan pengalaman network dan lain-lain yang didapatkan saat S2 nanti saya rasa hal itu kan sudah kita dapatkan artinya memang sudah banyak sekali wordi LPDP yang mengambil global health public health dan sejenisnya seperti itu tentu mereka juga sudah menggunakan semua itu mbak tapi permasalahannya itu otomatis tidak sesederhana itu seperti yang kita ketahui lalu bagaimana anda bisa berasumsi dengan anda yang kuliah di sana permasalahan ini bisa diselesaikan atau sebenarnya sudah banyak sekali lulusan public health juga yang berusaha melakukan itu namun memang di Indonesia konteksnya cukup complicated seperti itu mbak saya pribadi percaya bahwa apa namanya semua experts terutama di bidang health care quality atau di bidang kualitas pelayanan kesehatan sudah istilahnya memaksimalkan potensi memaksimalkan segala macam untuk kemudian mengimplementasikan ilmunya di lapangan begitu tetapi yang kemudian ingin saya highlight adalah saya harap aspirasi-aspirasi saya dengan diskusi dengan apa namanya health care experts di UK dan juga bisa apa namanya engage langsung dengan care quality commission itu bisa belajar banyak dimana kemudian mengimplementasikan ilmu-ilmu tersebut di lapangan seperti itu karena saya saya ingin sekali kemudian belajar dari UK terkait dengan bagaimana UK menjadi best health care itu karena juga adanya care quality commission nah sedangkan sejauh ini memang di Indonesia belum ada sebuah institusi yang kemudian bergerak sebagai inspection gitu baik Anda tidak terlalu menjawab pertanyaan saya ya mbak ya itu tadi sudah Anda sebutkan berkali-kali yang ingin saya tanyakan adalah lulusan public health dan juga global health itu kan sudah banyak LPDP yang mengambil jurusan itu juga sudah banyak tapi memang nyatanya belum terlalu banyak perubahan karena memang permasalahan di Indonesia kompleks seperti itu lalu mengapa Anda berasumsi dengan Anda yang kuliah Anda bisa menyelesaikan permasalahan ini apalagi terkait monitoring seperti yang kita ketahui terkadang ada cheating ada permasalahan lain seperti itu lalu apa yang membedakan Anda dengan lulusan public health dan juga global health sebelumnya yang juga mereka belajar dari berbagai negara namun ketika berusaha diterapkan di Indonesia tidak semudah itu seperti itu oke memang terkait dengan approach yang akan saya lakukan dalam short term itu akan kembali ke tempat kerja saya dimana saya bisa kemudian melakukan trial and error istilahnya dimana kemudian memaksimalkan internal control unit atau SPI di rumah sakit untuk memonitori dan juga mengevaluasi kualitas dari rumah sakit saya itu sendiri begitu nah kemudian dari trial dan error itu sendiri saya kemudian akan mendapatkan apa namanya mungkin masalah-masalah yang ada di lapangan seperti apa dan kemudian mencarikan solusi dalam skala yang kecil terlebih dahulu dan harapannya dari skala yang kecil ini bisa kemudian solusi-solusinya bisa saya terapkan di tingkat nasional begitu gimana kemudian membentuk apa namanya aturan-aturan yang bisa diimplementasikan bagaimana kemudian membentuk external control unit yang bisa memonitori dan juga mengevaluasi karena sebelumnya saya sudah menerapkannya di skala terkecil yaitu di rumah sakit saya pribadi begitu dan saya harap approach ini yang kemudian membedakan begitu dengan apa namanya expert-expert lain dalam mengimplementasikan monitoring dan evaluasi sistem di pelayanan kesehatan itu sendiri tadi Anda sampaikan Anda sudah melakukan ini di rumah sakit Anda artinya memang tanpa S2 pun Anda sudah bisa mengeksekusinya lalu kenapa harus S2 lagi Mbak kenapa masih butuh S2 Mbak mohon maaf tapi sebelumnya saya belum menyampaikan kalau bisa memaksimalkan internal control unit karena memang ada apa namanya ada beberapa keahlian saya yang masih belum mengarah ke arah sana berdasarkan dengan apa namanya keterbatasan saya itu hal itulah yang kemudian mendorong saya untuk S2 di luar negeri begitu dan kemudian keterbatasannya apa Mbak boleh tolong dijelaskan secara spesifik keterbatasan yang belum bisa Anda lakukan bagaimana kemudian mengimplementasikan ideal regulasi ke apa namanya implementasi yang seharusnya seperti misalkan di rumah sakit saya itu memang ada SPI atau internal control unit tapi kemudian tidak bisa dimaksimalkan karena ada keterbatasan keterbatasan saya terkait dengan bagaimana sih kemudian membuat regulasi yang bisa mendorong institusi atau departemen tersebut untuk bergerak bagaimana kemudian menerjemahkan ideal-ideal standar dari Kemenkes contohnya untuk kemudian kita terapkan sehari-hari baik Mbak tadi Anda sampaikan di jangka menengah dan panjang Anda ingin bergabung dengan Kementerian Kesehatan ya Mbak ya ya betul caranya gimana Mbak oke pertama saya akan daftar menjadi CPNS terlebih dahulu di bidang apa namanya pelayanan mutu pelayanan kesehatan di Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan dan sebelum-sebelumnya saya memang sudah melihat formasi ada S2 di bidang tersebut untuk menjadi palsy maker dan kemudian seperti yang sebelumnya saya sampaikan saya ingin berperan penting dalam membuat regulasi yang kemudian memperkuat internal control unit di rumah sakit masing-masing secara nasional dan selain itu memang masalah di lapangan itu untuk membentuk internal control unit itu membutuhkan biaya yang besar karena penyelenggarannya adalah institusi akreditasi independen yang mana itu harganya sangat mahal dan banyak rumah sakit yang tidak bisa untuk ikut training tersebut maka dari itu saya ingin membuat regulasi artinya ketika Anda tidak lolos PNS tidak lolos CPNS Anda tidak bisa merealisasikan mimpi Anda ya Mbak seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa memang untuk short termnya akan kembali ke tempat kerja saya dan mengaplikasikan ilmu apa namanya master degree saya di skala yang lebih kecil terlebih dahulu dan di waktu yang bersamaan saya juga ingin berkontribusi langsung di NGO di CISD sebagai healthcare specialist dan dan saya ingin berperan penting dalam kemudian melakukan make sure untuk semua healthcare di beberapa tempat itu bisa memaksimalkan untuk jadi artinya kalau Anda tidak keterima CPNS di Kemenkes Anda akan bekerja di NGO intinya gitu ya Mbak ya untuk short term atau untuk long term untuk short term saya akan kembali ke tempat untuk mid term dan juga long term Mbak jangka menengah dan panjang iya betul akan bekerja di NGO lalu apakah menurut Anda dampaknya akan sama Mbak ketika Anda bekerja di NGO dibanding di Kementerian memang pasti akan ada perbedaan yang signifikan tentunya karena ketika kita berperan di Kementerian itu skala impactnya itu akan sangat luas artinya secara nasional begitu ketika satu regulasi diterapkan semua bisa mengimplementasikan atau merasakan dari dampak regulasi tersebut tetapi untuk di CISD sendiri untuk di NGO sendiri memang skalanya lebih ke daerah begitu memang tidak hanya satu pelayanan kesehatan tapi beberapa pelayanan kesehatan sehingga jika dibandingkan dengan apa namanya rumah sakit saya sekarang mungkin sorry mohon maaf cakupannya akan lebih besar begitu ya artinya berarti kontribusi Anda nantinya kurang optimal ya Mbak ya kalau Anda tidak di Kementerian Kesehatan kalau dari saya pribadi saya merasa bahwa kita bisa memaksimalkan semuanya memaksimalkan untuk menerapkan ilmu itu tidak hanya harus langsung dalam skala besar begitu dan seperti yang saya bilang sebelumnya CISD juga memberikan dampak yang cukup besar juga untuk wilayah-wilayah tertentu seperti itu jadi saya harap itu juga sebagai apa namanya wadah yang tepat untuk kemudian trial and error begitu terkait dengan program-program yang akan saya lakukan ini sedikit membingungkan ya Mbak ya karena tadi Anda sampaikan di jangka pendek Anda akan berusaha menerapkan di rumah sakit dulu lalu ketika ini berhasil artinya sebagai pilot project akan benchmark untuk di nationwide seperti itu tapi kemudian Anda juga menyadari kalau di CISD tidak akan seluas di Kemenkes seperti itu ya jadi kalau saya rasa sih dari apa yang Anda sampaikan dan juga goal yang ingin Anda capai memang Anda harus keterima di Kemenkes Mbak harga mati kalau tidak di Kemenkes kontribusi Anda tidak akan optimal apalagi untuk monitoring skala nasional itu kan memang yang cocok di Kemenkes Mbak artinya memang investasi LPDP terhadap Anda ini juga akan bergantung apakah ke depannya Anda lolos CPNS atau tidak seperti itu ya Mbak rasanya akan terbayar lunas investasi dari LPDP kalau Anda terima CPNS tapi itu pun belum sesuatu yang belum pasti kita tidak bisa menjamin baik Anda ini kan di UK nanti ada penelitian ya Mbak atau seperti apa penelitian tentang apa oke untuk di UK sendiri di Imperial College London memang di Trump 3 ada research project dan saya memang berniat untuk melakukan penelitian terkait dengan apa namanya standar mutu nasional di Indonesia dan bagaimana kemudian hubungan dari penguatan internal control unit dengan pengoptimalisasian monitoring dan evaluasi dan kaitannya terkait dengan pencapaian mutu pelayanan kesehatan begitu dan saya memang sudah menghubungi profesor di sana beliau adalah profesor Azim Majid yang sudah sempat saya apa namanya sebutkan sebelumnya begitu Anda sudah berdiskusi dengan beliau terkait topik yang ingin Anda angkat sudah namun saya sudah mengajukan tetapi memang masih dalam proses menunggu jawaban dari beliau jadi yang ingin Anda cari tahu dari penelitian Anda apa Mbak ingin mengetahui apakah ada hubungan dari penguatan SPI atau internal control unit dengan optimalisasi dari monitoring dan evaluation system dan apa nih hubungannya dengan pencapaian rumah sakit dalam akreditasi dan juga mutu nasional tanpa melakukan penelitian itu menurut Anda ada hubungannya atau tidak Mbak? saya belum kebetulan saya memang belum banyak riset terkait dengan hal tersebut jadi belum bisa memberikan jawaban yang pasti untuk hasilnya seperti apa begitu sehingga kalau perkiraan Anda kira-kira akan ada pengaruhnya tidak Mbak? ada keterkaitan tidak antara variable tadi? kemungkinan ada kaitannya tetapi kemungkinan memang ada kaitannya betul Mbak jadi memang sebenarnya tanpa dilakukan penelitian sudah terlihat Mbak pasti akan ada pengaruh dari control unit yang dibenahi dengan kualitas dan juga tadi sistem yang lebih luas lagi jadi sebenarnya tanpa dilakukan penelitian pun sudah ketahuan hasilnya lalu kenapa Anda masih ingin melakukan penelitian itu Mbak? karena memang sejauh ini belum ada penelitian terkait dengan hal tersebut dan kita tidak bisa kemudian mengutamakan asumsi kita terhadap sesuatu padahal bisa jadi hasilnya itu tidak signifikan seperti itu sehingga saya rasa ini harus diteliti lebih lanjut dan juga didiskusikan lebih lanjut dengan profesor yang ada di Imperial College London kira-kira ketika penelitian itu sudah dilaksanakan benefitnya apa Mbak? apa riset signifikansnya? ketika penelitian itu sudah dilakukan dan kemudian memang ada kaitannya kita bisa apa namanya menerapkan hal-hal yang ada di apa namanya Pustaka Studi untuk kemudian diterapkan di apa namanya strateginya diterapkan di lapangan seperti itu karena kan untuk riset sendiri kita apa namanya riset banyak jurnal-jurnal dan lain sebagainya gimana strateginya dan lain sebagainya yang kemudian juga harapannya bisa kita terapkan dari riset tersebut ke implementasi di lapangan begitu sehingga sudah lebih terukur begitu ketika penguatan dan pembentukan SPI itu memang benar-benar mempengaruhi dari capaian mutu nasional pelayanan kesehatan itu sendiri lalu bagaimana Anda akan mengambil datanya oke oke untuk pengambilan datanya memang saya akan apa namanya akan bekerja sama dengan apa namanya rumah sakit saya yang sebelumnya terkait dengan pembentukan ini dan dan juga saya akan melakukan riset dengan rumah sakit rumah sakit lain yang juga saya sudah ada kontak dengan apa namanya petinggi-petingginya yang kemudian akan menjadikan rumah sakit tersebut sebagai sampel untuk di riset penelitiannya tetapi saya memang belum banyak mendalami lebih lanjut terkait dengan metode dan lain sebagainya karena memang saya harapannya bisa ada diskusi kedua arah dengan profesor saya apakah itu apa namanya visible atau tidak begitu ya tapi Anda seharusnya sudah tahu Mbak kira-kira mau pakai metode apa jadi ketika Anda kuliah di UK itu kita tidak bisa yang dengan tangan kosong atau hanya persiapan 10% lalu menghadap profesor tidak bisa Mbak mereka pakai sistem sokratik jadi diharapkan kita sudah menjadi independent learner seperti itu jadi untuk objek penelitian Anda ini siapa Mbak? rumah sakit rumah sakit ya berarti Anda ingin mengambil data atau dokumen rumah sakit sebagai data penelitiannya seperti itu ya betul jadi ada berapa variable Mbak dalam penelitian Anda? ada dua variable ada dua variable baik tadi Anda sampaikan belum ada penelitian terkait seperti itu ya di Indonesia apakah memang belum ada satu pun? sejauh saya coba cari di apa namanya di internet di beberapa situs riset dan memang sejauh ini belum ada penelitian yang spesifik membahas terkait dengan judul yang saya ajukan begitu jadi kira-kira apa saja Mbak novelty penelitian Anda? mohon maaf bisa dijelaskan novelty itu apa? ya novelty itu kebaruan penelitian Mbak oke seperti yang saya sebutkan sebelumnya memang sejauh ini saya belum mendapatkan apa namanya riset yang sama begitu yang sama persis dengan judul yang saya ajukan dan harapannya dengan adanya riset yang saya lakukan dan juga approach-approach yang juga ada di dalamnya harapannya bisa menjadi landasan bagi semua apa namanya pelayanan kesehatan untuk bisa menerapkan dan juga menguatkan SPI di rumah sakit sehingga mereka bisa independen secara kualitas sebagian sepertinya dari jawaban Anda terlihat Anda belum terlalu matang ya Mbak untuk rencana penelitiannya karena tadi Anda sampaikan sudah menghubungi profesor pun ternyata baru sekadar menyampaikan belum ada diskusi lebih lanjut ini nanti mohon dipelajari lebih lanjut ya Mbak untuk rencana penelitiannya Anda tadi sampaikan bahwa di tempat kerja Anda Anda sudah melakukan beberapa hal seperti itu ya untuk mengatasi permasalahan ini bisa tolong dijelaskan lebih lanjut Mbak engagement Anda sejauh ini seperti apa apa yang sudah Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan kapasitas Anda saat ini oke sejauh ini kebetulan memang saya diamanahi sebagai ketua akreditasi di subunit KPS atau berkaitan dengan staff atau health workers begitu nah memang kontribusi saya sejauh ini saya mendorong rumah sakit saya yang sebelumnya kemudian mendapatkan akreditasi basic atau belum memenuhi semua standarnya dan fasilitasnya untuk kemudian bisa dilakukan reakreditasi reakreditasi yang mana kita juga mencoba untuk memaksimalkan implementasi dari regulasi itu sendiri dan juga mengejawantahkan standar-standar kementerian kesehatan menjadi regulasi dan implementasi di lapangan nah memang untuk di rumah sakit saya sendiri kemarin sudah mendapatkan akreditasi paripurna begitu dan juga kami melakukan beberapa benchmarking dengan rumah sakit yang sudah apa namanya terukur mutunya dan pada akhirnya kita sudah mendapatkan paripurna tapi yang penting di sini memang di rumah sakit saya dan juga saya sendiri masih meneliti terkait dengan mengapa kepuasan pasien itu belum meningkat padahal kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya akreditasi sudah paripurna dan memang itu yang kemudian ingin saya pelajari lebih lanjut di S2 saya yang ingin Anda pelajari lebih lanjut mengapa pasien masih belum puas meskipun akreditasi sudah paripurna seperti itu bukan lebih ke bagaimana kemudian apa namanya regulasi-regulasi dan juga implementasi-implementasi yang sudah coba kita usahakan tidak juga berdampak terhadap apa namanya kualitas secara keseluruhan dari pelayanan kesehatan kami sendiri begitu terlihat dari apa terlihat dari apa namanya kepuasan pasien itu sendiri begitu yang belum meningkat karena memang idealnya itu ketika pelayanan atau kualitas pelayanan kesehatan itu sudah paripurna itu juga sejalan dengan apa namanya kepuasan pasien yang juga maksimum tadi Anda sampaikan bahwa Anda coba benchmark juga ke rumah sakit-rumah sakit lain yang juga baik seperti itu di rumah sakit tersebut yang akreditasinya juga sudah paripurna apakah kepuasan pasiennya juga baik saat itu kita ber apa namanya melakukan benchmarking dengan rumah sakit Anissa Lugor dan memang ketika ditinjau dari apa namanya kepuasan pasien itu memang masih dikategorikan baik begitu meskipun tidak ekselen tapi masih dikategorikan baik bagaimana dengan rumah sakit Anda apakah baik atau di bawahnya di bawahnya kita masih di bawahnya lalu mengapa Anda tidak mempelajari saja dari rumah sakit tersebut kenapa rumah sakit tersebut bisa paripurna dan juga kepuasannya baik seperti itu oke oke terkait dengan hal itu sebenarnya kita sudah mendapatkan banyak informasi gitu bagaimana kemudian melakukan servis ekselen bagaimana kemudian meningkatkan apa namanya kepuasan pasien tapi memang kemudian ketika konteksnya itu di rumah sakit saya belum benar-benar membuat kepuasan pasien itu meningkat begitu dan memang kita masih berusaha untuk menuju ke sana dan harapannya ketika saya menemukan critical gaps atau masalah utama yang kemudian membuat hal tersebut atau membuat kepuasan pasien tidak meningkat itu ditemukan harapannya juga bisa segera diatasi begitu dan saya harap dengan S2 ini saya bisa belajar lebih dalam bagaimana kemudian implementasinya di lapangan terkait dengan regulasi-regulasi pelayanan kesehatan penjelasan Anda semakin membuat saya yakin sepertinya Anda tidak butuh S2 Mbak karena Anda cukup tadi banding saja dengan rumah sakit-rumah sakit lain yang sudah mendapatkan kepuasan yang baik seperti itu Mbak tetapi untuk yang di konteks Care Quality Commission atau institusi yang berkaitan dengan apa namanya long term goal saya saya percaya bahwa tetap membutuhkan untuk S2 karena memang saya ingin belajar langsung bagaimana apa namanya membuat external control unit untuk sustainability dari kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri sedangkan yang selama ini saya lakukan adalah lebih ke internal dan memang untuk pemaksimalannya saya bisa katakan bahwa kurang maksimal karena cuma dari satu sisi untuk menilai dari pelayanan kualitas kesehatan itu sendiri baik Mbak sebenarnya banyak sekali yang masih ingin saya tanyakan tapi karena waktunya terbatas saya mau tanya tentang permasalahan terbesar dalam hidup Anda Mbak kira-kira apa permasalahan terbesar di hidup saya saya ingat ketika apa namanya saat saya kudiah saat itu saya membatalkan untuk jadi apa namanya wakseswa berprestasi karena saya insecure dengan kemampuan bahasa Inggris saya saya bisa katakan bahwa itu adalah penyesalan penyesalan terberat saya dan cukup apa namanya membekas begitu sampai saat ini karena saya rasa bahwa menjadi mahasiswa berprestasi FHG UGM saat itu membuka banyak peluang begitu terhadap beasiswa terhadap koneksi dengan orang-orang yang strategis dan lain sebagainya tetapi di balik itu saya kemudian mendapatkan pelajaran begitu bahwa sebenarnya untuk kemudian apa namanya bisa berkoneksi dan lain sebagainya itu tidak hanya dari satu cara kita bisa melakukan berbagai cara untuk kemudian meningkatkan apa namanya kapasitas kapabilitas dan juga networking kita begitu jadi Anda ini orangnya mudah insecure ya Mbak ya saat ini daftar LPDP insecure tidak Mbak sejujurnya saya memang apa namanya orangnya perfeksionis begitu jadi saya selalu meng-set atau membuat membuat standar yang tinggi begitu untuk apapun yang ingin saya capai begitu sehingga saya selalu merasa kurang begitu saya selalu merasa kurang dan jika dibandingkan dengan orang lain saya belum seberapa begitu tetapi saya sudah melakukan berbagai persiapan tentunya untuk kemudian bisa menjadi bagian dari LPDP ini jadi Anda optimis Anda bisa lolos ya Mbak Insya Allah saya optimis baik kira-kira nanti saat studi akan ada tantangan apa Mbak oke untuk tadi secara akademik kebetulan saya sudah berdiskusi dengan apa namanya lulusan MPH ICL juga dan memang lebih kepada challenging dalam apa namanya menyelesaikan tugas-tugas karena meskipun kuliahnya itu tiga hari dalam seminggu tetapi tugas-tugas esai kemudian presentasi dan lain sebagainya itu cukup challenging dan memakan waktu begitu dan Alhamdulillahnya saya sudah terbiasa dengan kesibukan-kesibukan tersebut saat saya kuliah S1 dibarengi dengan kegiatan-kegiatan ekstra kulikuler saya tetap berusaha memaksimalkan akademik saya seperti itu dan harapannya saya bisa menerapkan hal tersebut di S2 juga begitu untuk selalu memberikan yang terbaik untuk akademik dan juga tetap apa namanya berkontribusi di sosial Anda yakin nanti bisa lulus tepat waktu Mbak? Kalau seandainya tidak lulus tepat waktu bagaimana? Oke saya yakin akan lulus tepat waktu karena hal tersebut dibuktikan di apa namanya S1 saya meskipun saat itu mepet karena harus ada rotasi klinik bersamaan dengan skripsi tetapi saya tetap bisa memaksimalkan hal tersebut begitu dengan mengurangi jam tidur dengan kemudian mengurangi apa namanya waktu istirahat begitu dan Alhamdulillah bisa tetap lulus tepat waktu dan menjadi apa namanya lulusan terbaik Kalau seandainya nanti saat S2 Anda tidak lulus tepat waktu bagaimana Mbak? Oke saya selalu berusaha untuk menabung dan juga biasanya saya juga terbiasa untuk memasak sendiri begitu jadi saya harap apa namanya saving tersebut bisa membantu saya dalam membayar tuition fee dan juga saya akan melakukan part time job dan juga akan berusaha untuk mencari lowongan sebagai riset asisten dan itu masih berkaitan dengan program studi saya sehingga harapannya itu bisa membantu untuk membayar tuition fee dan living cost saya kan kalau award di LPDP tidak boleh bekerja Mbak tetapi seperti yang sebelumnya Ibu sebutkan jika lulus tidak tepat waktu begitu ya dan saya juga sudah membaca peraturannya bahwa jika apa namanya award itu lulus melebihi waktu yang disepakati itu LPDP tidak akan membiayai lebih lanjut betul Mbak tapi etikanya tidak bisa langsung bekerja seperti itu yang baiknya Anda juga harus mengkonfirmasi dulu sebagai bentuk unggah-ungguh dan apresiasi karena Anda sudah dibiayai sebelumnya seperti itu jadi tetap Anda harus konfirmasi dan menunggu persetujuan dari LPDP seperti itu Mbak baik saya rasa sudah cukup untuk wawancara kali ini meskipun masih banyak sekali sebenarnya yang ingin saya tanyakan apakah ada yang ingin disampaikan silakan saya ingin menyampaikan bahwa saya selalu berusaha untuk berkomitmen terhadap apa yang diamanahkan kepada saya dan apa yang saya perjuangkan dan saya yakin bahwa bagian dari menjadi apa namanya award di LPDP juga komitmen yang akan selalu saya usahakan dan saya harap bahwa komitmen ini tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas saya tapi bagaimana kemudian komitmen ini membawa banyak kebermanfaatan bagi Indonesia terutama di bidang yang ingin saya geluti yaitu apa namanya pelayanan kesehatan kualitas pelayanan kesehatan baik apakah sudah cukup sudah cukup baik ya terima kasih silakan Anda diperkenankan untuk meninggalkan Zoom dan jangan lupa untuk mengisi survei di website LPDP ya Mbak ya terima kasih selamat sore sampai jumpa sehat selalu baik terima kasih banyak atas kesempatannya saya mendapatkan banyak ilmu hari ini oke Ria semuanya give applause dulu buat Ria keren banget mental breakdown banget keren banget nih wah tuh kata Dini ya keren banget mantap tuh oke sebelum saya kasih feedback saya mau coba nanya ke Ria dulu ah gimana merasaan Ria gimana under pressure banget sih Kak kayak belum pernah gitu kayak merasa 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 makin insecure gitu wah kenapa ya ampun udah bagus Ria boleh minum dulu silakan minum dulu ambil nafas yang dalam saya juga mau minum teman-teman kalau mau kopi silakan ya santai aja oke ini ada berapa orang nih kayaknya lumayan rame oke ngeri-ngeri sedap ya oke ya jadi sambal nunggu Ria saya mau coba kasih disclaimer dulu gitu ya jadi memang untuk wawancara LPDP itu kadang ada wawancara yang serius banget yang intimidating yang jutek ada juga yang ramah seperti itu tapi biasanya saya kalau ngemok coba latihan dulu sama yang intimidating jadi kalaupun nanti di hari H dapet yang ramah itu kan udah terbiasa daripada pas latihan banyak ketawa-ketawa giliran hari H di dus-dus-dus gitu mending latihannya yang lumayan menegangkan biar mentalnya semakin terbentuk ya gitu oke tapi Ria tadi keren loh kelihatan udah menguasai ya meskipun ada beberapa yang perlu ditingkatkan tapi menurut saya untuk di level ini ini kan maksudnya TBS juga belum gitu kan Ria memang gak TBS artinya mungkin banyak yang persiapannya masih jauh gitu dan Ria udah lumayan baik sih menurut saya jadi udah bagus Ria you need to appreciate yourself ya embrace dulu oke memang sebelumnya sama sekali sih Kak jadi ini kayak first time banget buat Mokokok oke dan ini pendaftaran LPDP yang pertama kali ya iya pertama kali oh oke oke kalau menurut saya buat first timer udah bagus sih karena kan first timer ya oke saya mau kasih feedback dulu ya saya kasih feedback yang secara general nanti habis itu saya masuk ke perbutir pertanyaan secara mendetail seperti itu oke ya jadi kalau dilihat secara general kayak yang tadi saya bilang saya udah bisa ngebaca bahwa Ria ini tahu apa yang mau dilakukan nantinya tahu isu yang diangkat permasalahan yang ada di Indonesia itu apa gitu yang bisa ditingkatkan lagi adalah gimana caranya simplify kompleksitas yang tadi yang menurut saya cukup tinggi gitu ya ke depan pewawancara yang nanti pewawancaranya kan gak semuanya satu bidang kalaupun memang ada expert di bidang kita misalnya profesor kesmas gitu ya tapi nanti tentunya ada psikolog juga dan yang dari LPDP pun belum tentu bidangnya sama bahkan seperti yang teman-teman tahu banyak juga yang pewawancaranya bidangnya jauh banget di study first sendiri banyak student yang backgroundnya kesehatan dokter-dokter spesialis mengambil PPDS PPDGS ternyata pewawancaranya bukan dari dokter sama sekali gitu itu ternyata banyak juga begitu juga yang di luar kesehatan artinya memang ketika teman-teman persiapan pewawancara usahakan gak hanya mock-up sama yang sebidang mock-up juga sama yang non-sebidang karena kalau yang non-sebidang itu paham kemungkinan yang sebidang juga akan paham seperti itu nah itu yang pertama selanjutnya tadi gimana caranya misalnya isu yang diangkat itu kompleks banget bisa di deliver dengan sederhana tanpa menghilangkan esensinya kadang kita kalau simplify jadinya isunya gak urgent gitu gimana caranya biar simplify tapi tetap urgent seperti itu itu memang agak kompleks gitu ya jadi alternatifnya Ria bisa bikin mind map kira-kira gimana sih untuk menjelaskan isu yang kompleks ini secara sederhana gitu pakai mind map anak panah awalnya jelasin ini dulu nih background tapi background jangan kepanjangan bertele-tele attention span orang hanya satu menit nanti malah gak dapet gitu ya habis itu jelasin apa permasalahan di Indonesia sementara komitmen pemerintah terkait misalnya sesuai dengan SDGs-nya atau rentrak-nya atau goal dari Indonesia 2045 seperti apa coba dicoret-coret dulu gitu nah nanti formula itu coba disampaikan ke orang lain kira-kira gimana bisa nangkep 100% yang Ria harapkan atau enggak kalau enggak gitu coba di ke orang lain lagi ternyata masih enggak berarti ada yang harus diubah nih pola menjelaskannya seperti itu gitu ya oke itu yang pertama yang kedua terkait icon tag itu saya udah ngeliat Ria bisa menguasai icon tag-nya nanti kalau misal ternyata ada pertanyaan yang Ria enggak expect gitu ya atau kaget kok ini intimidating atau gimana itu dari raut mukanya jangan sampai kelihatan jadi kalau teman-teman sering dengar fake it till you make it nah itu kesempatan teman-teman gitu ya kalau ada yang kira-kira menegangkan atau misalnya kita enggak expect kaget itu jangan sampai ditunjukin tunjukin lah kita udah siap seperti itu pokoknya fake it aja gitu ya dan yang ketiga terkait body language untuk posisi Ria sekarang di screen itu udah ideal banget nanti pas hari hawa wawancara juga seperti itu usahakan teman-teman biar bahunya kelihatan gap antara kepala dan atas jangan sampai kepotong kepalanya gak terlihat gitu itu jangan sampai dan untuk body language silahkan disesuaikan kadang ada orang yang kalau ngomong lebih suka pakai body language movement dari tangan dan lain-lain boleh-boleh aja tapi pastikan gak annoying annoying in the way kalau misal ini terlalu ke depan gitu kan ya akhirnya lebih besar dari wajah kita itu juga jangan sekiranya teman-teman khawatir kadang kan ada tuh pas yang lagi nervous ngomongnya makin cepat tangannya juga makin kayak gini I mean nah itu berarti mending di bawah aja biar gak kelihatan itu hal-hal kayak gitu juga harus diperhatikan tapi tadi menurut saya Ria udah bagus nanti silahkan ditonton rekamannya ada beberapa part body language yang kelihatan Ria kayak gak expect atau gak nyaman dengan pertanyaannya nah itu harus fake it seperti itu oke itu untuk generalnya selanjutnya saya mau tambahin lagi terkait delivering secara general lagi kalau teman-teman misalnya punya beberapa poin dalam jawabannya jangan lupa pakai signposting misalnya kenapa milih UCL itu harus pakai signposting yang pertama yang kedua yang ketiga jadi literally dimention signpostingnya itu akan memudahkan pendengar untuk memetakan jawaban dan juga membaca kerangka berpikir teman-teman seperti itu jadi jangan ngeblur selanjutnya kayak gitu itu kadang agak ngeblur jadi ada berapa poin jadi buatlah signposting seperti itu dan jawaban juga jangan terlalu panjang tadi ada beberapa jawaban dari Ria yang terlalu panjang jadi idealnya sekitar satu menit aja jadi kalaupun lebih ya gak apa-apa tapi jangan sampai dua menit lebih kenapa? karena attention span orang itu gak terlalu panjang kadang bisa aja kita jawabnya panjang gak dipotong tapi sebenarnya mereka udah gak fokus nih gitu hanya berapa persen yang mereka dapetin itu kan sayang gitu ya mendingan langsung to the point gak usah bertele-tele jadi misalnya kayak ditanya rencana kontribusi langsung aja bilang sepulangnya saya dari misalnya UK saya akan bla 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 dalam jangka pendek saya akan bla 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 jadi langsung ke poinnya seperti itu ya jangan kepanjangan nah memang ada beberapa konteks pertanyaan yang kita bisa jawabnya agak panjang tapi itu hanya di beberapa pertanyaan aja seperti itu kalau misal dipotong artinya kita harus membaca oh ini pewawancara tipikalnya yang kayak gini gitu karena nanti pas pewawancara tuh dinamis banget teman-teman kadang ada pewawancara yang suka motong ada yang gak motong kelihatannya dengerin tapi ternyata udah zone out itu juga ada gitu ya jadi teman-teman banyakin latihan banyakin move up terus direkam nanti diamati jawaban teman-teman dari menit keberapa sampai menit keberapa kalau sekitar satu menitan itu aman kalau udah dua menit apalagi lebih itu gak aman seperti itu gitu ya dan selalu urutkan jawaban dari yang terpenting misalnya alasan kenapa kita milih kampus tertentu gitu ya itu let's say kita punya tiga alasan yang terpenting itu apa nah itu harus disampaikan di awal kenapa khawatir barangkali dipotong alasan paling pentingnya itu udah di atas jangan misalnya kenapa kamu milih let's say misalnya Melbourne gitu alasan pertamanya karena Melbourne merupakan salah satu kampus terbaik di Australia misalnya saat ini dia peringkat pertama blablabla ya itu misalnya memang beneran fakta tapi itu kan gak ideal untuk dijadikan alasan pertama gitu jadi jangan memilih kampus hanya karena akreditasinya karena tentu akreditasi itu fluktuatif dan tentu ada yang lebih baik lagi ada langit di atas langit gitu ya terus lebih ideal kalau kita memprioritaskan dari kesesuaian misalnya kurikulum seperti itu jadi pokoknya selalu diurutkan dari yang terpenting begitu juga untuk jawaban-jawaban lain gitu kenapa milih UK misalnya urutkanlah dari yang terpenting harapannya ketika dipotong yang terpenting udah termention seperti itu gitu ya jadi jangan lupa pakai signposting jangan lupa diurutkan dan teman-teman dalam menyiapkan jawaban itu jangan sebatas misalnya rencana kontribusi gitu atau misalnya let's say tadi alasan kenapa pilih kampus tertentu itu cuma tiga udah tiga doang jangan siapkan yang banyak jadi misalnya teman-teman punya let's say tujuh argumen tapi nanti yang disampaikan tiga dulu nanti dikejar lagi keluarin lagi kejar lagi keluarin lagi jadi ibarat kita perang jangan keluarin semua amunisi wah kita punya tujuh alasan nih kenapa milih Manchester jangan langsung semuanya keluarin dulu pelan-pelan gitu ya jadi kita masih tetap punya backup argumen termasuk rencana kontribusi jadi misalnya tadi terus kalau gak jadi CPNS gimana nah tadi ya udah bagus nih ada backup plannya tapi gimana caranya biar backup plan itu gak terkesan minor atau backup plan itu gak terkesan subordinate dibanding argumen pertamanya atau rencana kontribusi yang utamanya itu jangan sampai seperti itu oke nanti itu akan saya bahas lagi secara lebih mendalam selanjutnya saya akan masuk ke butir pertanyaan jadi tadi di introduction Ria udah mention beberapa poin yang menurut saya bagus ya itu poin-poin yang esensial yang perlu ada juga dalam introduction kalau bisa ini memang approach orang beda-beda ya tentu ada yang oh di introduction saya pengen jelasin hobi saya pengen jelasin usia gitu tapi kalau saya gak terlalu ke arah situ jadi kalau the way I approach this untuk introduction ya sebutin nama terus kalau misal mau sebutin dulu eh satunya dimana jurusan apa itu gak apa-apa di mention lagi untuk remind mereka habis itu kerjaan sekarang kalau saya fokus ke kerjaan sekarang aja gak apa-apa kalau mau mention kerjaan sebelumnya kalau ada poin branding gitu misalnya oh contohnya misalnya oh kita mau branding nih kita dulu pernah jadi relevan covid gitu misalnya mau kita mention gak apa-apa karena menurut kita misalnya itu bisa menjadi poin tambahan gitu nah itu silahkan di mention tapi kalau sekiranya hanya memperpanjang introduction yang esensinya kurang dapat maka mending fokus aja kekerjaan saat ini gitu saat ini bekerja apa dan dimana dan saat bekerja menemukan permasalahan apa gitu jadi kita udah salding dikit nih tentang isunya nah permasalahan itu pengen kita selesaikan tapi kita memiliki keterbatasan blablabla maka dari itu saya ingin melanjutkan S2 di universitas apa jurusan apa kayak gitu gitu ya jadi langsung di awal itu terasa substansial gitu oke ini langsung berbobot nih di awal kayak gitu apalagi kalau teman-teman misalnya belajar ini ya teori public speaking dan lain-lain itu kan detik-detik pertama pendengar akan memutuskan si pembicara ini menarik atau enggak gitu ya jadi value-nya akan udah langsung di judge sama audience di awal makanya jangan sampai di awal ini malah menjelaskan hal-hal yang kayak saya anak kedua dari tiga bersaudara buat apa gitu kan ya jadi langsung masuk ke poin gitu tapi jangan terlalu panjang dan jangan lupa teman-teman introduction ini kan pertanyaan umumnya dikasih pertama ya ucapkan terima kasih dulu gitu jadi bisa di awal misalnya kita langsung tunjukkan humble ya terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan nama saya Ria Rizdianti saya merupakan lulusan dari kayak gitu jangan lupa senyum ya teman-teman nanti di tempat kayak apapun senyum gitu jangan kelihatan kena mental ya jangan gitu saya tuh sampai pas wawancara wawancaranya bilang kok Anda tenang sekali mbak kok gak ada nervosnya sama sekali padahal ya nervos gitu ya tapi kan saya tutup-tutupin gitu jadi nanti kalau terus dikejar di pojokan kenapa gak di Indonesia aja di Indonesia juga ada terus senyumin gitu ya gak apa-apa yang penting ya senyumnya tetap masih proporsional gitu nah terus tadi waktu saya tanya kenapa S2 gitu itu menurut saya jawabannya agak kurang spesifik gitu jadi sempat saya tanya lagi tanya lagi gitu kalau bisa langsung eksklusif jadi wawancara itu kan sebenarnya punya banyak banget pertanyaan ya yang kalau kita bisa menjawab secara efisien mereka jadi punya kesempatan untuk tanya banyak gitu jadi profil kita bisa terhighlight kualitas kita bisa ke blow up gitu loh tapi kalau kita jawabannya gak langsung straight to the point apalagi panjang lebar akhirnya satu jam cuma berapa pertanyaan yang dilontarkan gitu karena kita blunder sendiri gitu jadi nanti misalnya kenapa S2 bisa langsung eksplisit gitu permasalahan yang mau diselesaikan misalnya gini saya ingin melanjutkan studi S2 karena saya ingin membantu pemerintah Indonesia dalam bla 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 permasalahan apa saat ini Indonesia bla 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 maka dari itu gitu misalnya langsung sampaikan saat ini Indonesia gini ada permasalahan ini nah kelemahannya atau mungkin kendala yang dimiliki itu terkait SDM-nya dan saya ingin menjadi bagian dari SDM itu gitu dan saya masih punya gap knowledge itu gap knowledge-nya harus secara spesifik apa gitu jadi kita gak dibantah berkali-kali kenapa harus S2 kenapa gak training aja gap knowledge-nya apa itu harus eksplisit banget gitu ya nah habis itu setelah kita tekankan kita mau S2 karena kita mau membantu menyelesaikan permasalahan apa poin berikutnya kalau teman-teman nanti S2-nya ada penelitian itu bisa dijadikan argumen saya ingin S2 karena saya ingin lakukan penelitian ini gitu kenapa sih harus penelitian karena penelitian itu satu-satunya alasan ya mungkin salah satunya ya it's not the only one kenapa kita harus S2 karena kalau misal untuk belajar modul dan lain-lain kan kita bisa ikut short course gitu kan set in program gitu-gitu banyak caranya apalagi sekarang udah banyak course online kampus-kampus di luar negeri juga udah memberikan yang gratisan gitu loh tapi kalau kita pengen S2 karena memang untuk mengeksekusi penelitian dan untuk melakukan penelitian itu kita harus berada di bawah bimbingan expert itu memang harus S2 jadi itu menurut saya salah satu alasan yang gak bisa dibantah nah that's why rencana penelitian kita harus settle harus bagus kadang gini ada kandidat yang kayaknya aduh ini agak lemah gitu ya tapi ternyata bisa ke boost karena rencana penelitiannya bagus gitu jadi misalnya oke dari profilnya dia sebenarnya B aja banyak yang lebih brilliant tapi dia punya rencana penelitian yang bagus nih yang kalau ini diimplementasikan itu bisa menjadi dobrakan gitu ya gebrakan di Indonesia kayak gitu itu bisa untuk menambah poin juga gitu jadi bisa tuh alasan kenapa S2 karena ingin melakukan penelitian terkait apa seperti itu gitu ya ya itu jadi beberapa alasan langsung eksplisit jangan lupa send posting yang pertama blablabla yang kedua blablabla seperti itu dan nanti ketika misalnya ditanya kenapa gak training aja kenapa short course kenapa gak ambil short course ya bisa dibalikin lagi itu karena gak bisa melakukan penelitian gitu sementara penelitian ini harus seperti ini seperti ini kayak gitu gitu ya oke terus tadi saya sempat tanya kenapa UK kenapa gak New Zealand gitu Ria tadi udah coba address gitu ya UK itu seperti ini seperti ini tapi kamu kurang address New Zealand jadi kelihatan banget riset kamu fokus ke UK nya kamu gak riset negara pembanding atau mungkin riset tapi gak terlalu mendalam jadi idealnya teman-teman ketika misalnya teman-teman di apa ya kasih yang Apple tuh Apple gitu misalnya ya loh kenapa UGM kenapa gak UI aja itu teman-teman gak cuma menonjolkan UGM nya tapi harus jawab juga UI nya itu gimana itu kelihatan banget kalian udah matang kenapa di dalam negeri kenapa gak di luar negeri jangan cuma iya di dalam negeri ini udah gini-gini loh kreditasnya udah bagus udah ada kerjasama gini tapi sebutkan juga kalau di luar negeri kenapa gitu jadi kelihatan banget teman-teman address gitu apa yang pewancara harapkan itu bisa langsung di mention gitu ya jadi nanti Ria bisa riset lagi negara lain yang bagus di kesehatan itu apa aja gitu ya dan kelemahannya apa kenapa tetap UK yang terunggul gitu soalnya kadang gini ada negara yang let's say misalnya bagus dalam hal apa tapi ternyata kita lebih cocok belajar di negara lain misalnya gini ya let's say ini contoh aja untuk dalam misalnya dalam bidang hukum Amerika tuh paling bagus misalnya tapi ternyata kita gak cocok belajar hukum di Amerika karena Indonesia lebih berkiblat hukumnya ini pakai sistem Belanda gitu misalnya lebih banyak kesamaan dengan Belanda jadi meskipun Amerika paling bagus tapi lebih ideal kalau kuliah di Belanda itu banyak konteks-konteksnya gitu makanya teman-teman jangan selalu terpaku yang terbaik the best the first bla 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 itu jangan tapi harus ada kesamaan konteks gitu ya dan tadi saya berkali-kali nanya juga nah kita kan ada banyak perbedaan nih antara UK dan Indonesia gitu itu kamu udah coba jawab tapi saya belum terlalu dapet how you will mitigate the differences gitu jadi kamu bisa sampaikan dulu iya memang saya menyadari adanya perbedaan bla 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 tapi bla 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 caranya gimana untuk address perbedaan itu gitu misalnya kamu ingin mind up dulu nih perbedaannya apa terus nanti ingin adapt dan juga adopt gitu ya jadi gak hanya mengadopsi semuanya tapi tentunya akan diadaptasikan juga dengan kearifan lokal Indonesia bla 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 itu harus di mention gitu jadi kelihatan kamu udah siap dengan perbedaan yang ada di UK karena banyak juga nih ya buat info teman-teman juga yang kadang belajar sesuatu di luar negeri tapi ternyata di Indonesia Indonesia-Indonesianya belum siap gitu misalnya belajar tentang fisika nuklir diterapkan di Indonesia Indonesia-Indonesianya belum siap gitu jadi kita harus sampaikan juga gimana untuk address the differences seperti itu gitu ya itu harus di mention juga nah selanjutnya saya tanya juga kenapa ngambilnya public health gitu ya padahal kan S1-nya udah spesifik ke dental hygiene gitu itu nanti perlu diperkuat lagi alasannya pakai signposting juga yang pertama dengan mengambil dental health seperti ini seperti ini yang kedua seperti ini kayak gitu kenapa kamu shifting dari yang dental itu ke public health ini itu juga perlu dijelaskan lagi seperti itu jadi perlu dikerucutkan struktur jawabannya perlu diperkuat lagi karena RIA ini di posisi yang bisa dibantah tekaipoin itu gitu ya karena kan jurusannya nggak yang 100% linear masih satu rumpun gitu ya begitu juga teman-teman yang lain kalau jurusannya agak switch gitu ya atau geser dikit gitu nah itu harus diperkuat justifikasinya karena seringkali pewawancara itu membandingkan jurusan yang lebih sesuai seperti itu gitu ya misalnya S1-nya teman-teman pendidikan S2-nya mau ngambil murni kenapa nggak yang pendidikan lagi gitu ya itu juga harus diperkuat lagi seperti itu dan tadi sempat saya tanyain juga kalau gitu memang misalnya kamu tertarik di bidang ini kenapa S1-nya nggak kesmas gitu itu harus diperkuat juga jangan sampai terkesan waktu itu masih kurang tahu nih kayak gitu harus selalu tunjukkan kita udah well prepared gitu nanti bisa kamu tekanin lagi bahwa ilmu kamu di dental hygiene ini itu bukannya nggak kepakai sama sekali tapi justru udah membekali kamu dalam hal apa tadi kamu sampaikan saat S1 saya sempat belajar juga apa gitu tapi perlu dieksplore lagi perlu tunjukin bahwa dari dental hygiene ke public health itu bukan sesuatu yang salah arah gitu ya bukan sesuatu yang nggak nyambung atau gimana gitu soalnya pernah juga ini saya sempat dengar juga S1-nya kedokteran gigi S2-nya mau ngambil public health terus dicecer banget sama pewancara karena pewancara berasumsi dokter gigi itu kan udah spesifik public health itu umum kenapa malah ngambilnya yang umum gitu padahal kan sebenarnya masuk-masuk aja kan kalau mau ke policy makingnya nah itu nanti yang perlu dipersiapkan lagi seperti itu terus tadi saya sempat tanya juga kenapa nggak belajar di Indonesia aja gitu tadi kamu udah sampaikan bahwa ya Indonesia sebenarnya juga berusaha untuk mengimprove kualitas kesehatannya blablabla tapi menurut saya jawaban kamu kurang nampol kamu belum bisa mention secara spesifik misalnya di Indonesia ada jurusan kesmas di kampus ini tapi di kampus ini masih sebatas ini atau kalau misalnya nggak sebatas kamu bisa sampaikan tapi di kampus ini fokusnya lebih ke A sementara yang saya butuhkan itu B karena kondisi Indonesia seperti ini seperti ini dan B ini disediakannya di imperial kayak gitu jadi harus kuat banget gitu ya Indonesia kamu harus tetap riset juga makanya teman-teman di sini yang udah memutuskan mau kuliah di kampus apa carilah negara pembanding dan juga kampus pembanding gitu misalnya kita pilihnya di Amerika berarti cari juga di Australia jurusan terkait kampus terkait apa di misalnya negara lain Inggris apa terus misalnya negara yang bagus dengan hal itu misalnya teknologi teman-teman ngambilnya Jepang di Jepang ada kampus apa dan mereka itu kekurangannya apa gitu atau mereka nggak punya apa sih gitu yang cuma ditawarkan di Amerika gitu ya jadi harus mendalam banget risetnya terus tadi saya sempat tanya juga permasalahannya kan kompleks ya gimana nih untuk menyelesaikannya gitu tadi kamu sampaikan iya nanti saya akan belajar di UK terus habis itu ketika saya pulang saya akan membuat contohnya bla 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 gitu itu menurut saya masih kurang spesifik dan kurang mendalam gitu ya itu berarti kan ini ya pewancaranya itu berusaha memvalidasi bahwa masalah ini kompleks banget loh kenapa sih hanya dengan S2 terus kita bisa kayak superhero menyelesaikan permasalahan ini gitu nah nanti Ria validasi juga gitu jadi ketika teman-teman disodorkan dengan sesuatu yang agak beda atau mungkin agak kontras dan lain-lain kita jangan defensif tapi harus memvalidasi gitu jadi misalnya konteks itu bisa dibilang dulu betul ibu saya juga menyadari bahwa memang permasalahan kesehatan di Indonesia ini cukup kompleks namun saya yakin dan saya optimistis bahwa kedepannya Indonesia bisa menyelesaikan permasalahan ini hal ini salah satunya dibuktikan dengan keseriusan pemerintah blablabla selain itu saat ini juga kemenkes sudah berusaha blablabla namun jadi kita sampaikan nih pemerintahnya udah ngelakuin ini ini A, B, C, D tapi pemerintah belum ngelakuin E nah saya yakin kalau E ini dilakukan udah tuh kita bisa mencapai target kita tapi untuk melakukan E ini harus ada SDM yang bisa apa dan saya tuh pengen jadi SDM itu makanya saya pengen kuliah blablabla itu kan jadi dapet benangnya ini loh permasalahannya memang kompleks tapi kita harus optimistis kita udah kayak gini kita memang kurang nih disini kayak gitu jadi nanti kamu sampaikan pemerintah udah melakukan apa-apa tapi memang yang kurang di monitornya maka dari itu saya harus gini nanti jelasin juga kenapa monitor itu belum optimal apakah memang banyak kecurangan apakah memang kurang SDM yang tahu tentang itu apakah memang belum ada peraturan eksplisitnya atau gimana atau ternyata peraturan udah ada tapi dari hulu ke hilirnya sering beda gitu jadi kamu harus secara spesifik tunjukin gapnya dimana itu akan mempermudah kamu menjustifikasi alasan-alasan lain tapi kalau misal teman-teman terlalu meluas gitu ya kayak misal monitornya nih kualitasnya wah itu kan general banget itu bisa diserang dari berbagai aspek gitu jadi harus spesifik kemana itu harus dimention dari awal dari introduction isunya langsung spesifikan semakin teman-teman meluas semakin ribet kita justifikasinya dan semakin banyak yang harus kita riset seperti itu gitu ya oke terus tadi saya sempat tanya juga ini gak terasa udah jam segini saya coba persepat ya teman-teman oke tadi saya sampaikan lagi ini isunya tuh kompleks banget gitu-gitu itu nanti harus langsung yang berupa action gitu ya makadar itu saya akan apa saya akan apa gitu jangan lupa validasi dulu terus sampaikan apa yang mau kamu lakukan dan tujukan untuk melakukan itu kamu masih punya gap maka dari itu kamu harus S2 balikin lagi ke situ gitu nah terus tadi saya sempat tanya juga lulusan public health global health udah banyak banget gitu ya terus apa yang membedakan kamu dengan yang lain ini harus diperkuat lagi gitu ya jadi edit value dari kamu itu harus terhighlight itu tadi saya sempat tanya beberapa kali kamu sampai akhirnya ada di titik kamu mention nanti akan trial and error dulu di rumah sakit gitu tapi apakah memang itu the only edit value that you have atau kamu sebenarnya punya yang lain coba digalir lagi kira-kira apa yang membedakan kamu dengan lulusan public health lainnya gitu kenapa Indonesia masih harus menyekolahkan di bidang public health lagi seperti itu misalnya ternyata masih kurang memang udah ada tapi kuantitasnya itu masih kurang dibanding misalnya let's say misalnya public health ini harapannya nanti bisa masuk ke sektor terkecil sampai ke puskesmas misalnya sampai rumah sakit rumah sakit di pelosok tapi baru ada berapa persen sementara rumah sakit jumlahnya sekian ribu gitu misalnya gitu di kuantifikasi itu akan semakin kuat semakin nunjukin oh iya ya berarti itu sebutuh ini nih Indonesia sama public health seperti itu tambahkan lagi misalnya di Inggris misalnya itu dengan rumah sakit segini lulusan public health nya udah segini makanya mereka bisa memanage dengan baik gitu makanya monitoring mereka bagus nah di Indonesia monitoringnya kurang bagus karena memang seperti ini seperti ini kita masih kekurangan resources gitu rasio idealnya berdasarkan saran dari WHO adalah misalnya antara public health dan juga rumah sakitnya satu banding berapa tapi di Indonesia masih jauh banget satu banding seratus ribu gitu itu kan akan lebih kuat gitu ya jadi kayak pembacarnya oh oke gak bisa nyerang lagi nih kayak gitu gitu ya nah terus tadi saya sempat tanya juga nah nanti caranya gimana kamu bilang iya nanti mau gabung keman pakai PNS gitu terus disini sempat jawaban kamu agak melebar gitu kamu sempat jelasin masalah di rumah sakit seperti ini seperti ini padahal pertanyaan saya itu fokus nanti gabung kemenkesnya gimana eh gitu jadi nanti kamu sampaikan kalau memang melalui PNS ya silahkan coba nanti kamu pelajari lagi di kementerian itu kan kadang banyak jalur yang kita gak harus PNS gitu kan ya kadang ada yang dari eksternal dan lain-lain barangkali ada alternatif yang bisa kamu sampaikan sebelum kamu bilang fokus ke NGO gitu jadi kayak jangan langsung give up oh gue jadi PNS berarti gak bisa gabung kemenkes kamu bisa memvalidasi lagi kayak misal kamu sampaikan betul ibu untuk bergabung di PNS memang cukup menantang karena banyak sekali saingannya namun bla 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 selain PNS ada juga jalur lain dimana bla bla kayak gitu misalnya kamu sampaikan senior kamu ataupun dosen kamu juga tetap bisa interven di kemenkes tanpa harus jadi PNS di kemenkes misalnya kayak gitu jadi jangan langsung give up di CISD itu meskipun ya bukan berwaksud give up gitu ya nah tadi saya sempat tanya juga oh berarti di CISD nanti gak optimal dong gak se optimal ketika kamu di kemenkes gitu itu kamu harus tetap nunjukin bahwa di CISD pun akan optimal tapi areanya berbeda gitu jadi kalau di kemenkes ini lebih ke A kalau di CISD itu lebih ke B dan B itu tetap penting loh karena ketika kita mau mengintervensi sesuatu termasuk kesehatan kita gak bisa hanya dari fokus ke hulunya aja tapi kalau di CISD itu kita mulai dari hilir dari masyarakatnya misalnya dari bla 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 nya gitu jadi nanti approachnya adalah bottom up approach gitu kalau di kemenkes itu lebih ke top down approach jadi sebenarnya sama-sama efektif ibu namun memang beda approachnya gitu itu kan lebih oh oke oke kayak gitu gitu ya diperkuat di poin itunya jangan sampai terkesan oh berarti nanti investasi LPDT gak terlalu optimal dong kalau gak PNS gitu itu jangan sampai kayak gitu gitu ya nah terus untuk penelitian tadi perlu diperkuat lagi diperkuat lagi termasuk misalnya ngambil datanya gimana novelty nya meskipun kamu bilang penelitian ini belum ada kamu tetap harus buat novelty yang lebih spesifik jadi novelty itu contohnya gini misalnya terkait penggunaan metodologinya gitu metodologi ini belum banyak nih di penelitian-penelitian terkait mungkin penelitian yang sama memang gak ada tapi kan pasti ada penelitian terkait gitu kan ya kan di Indonesia juga udah banyak dosen-dosen kesmas gitu coba dicek lagi penelitiannya udah sejauh mana jadi biar kita pun tahu di isu yang kita angkat Indonesia tuh progresnya udah sejauh mana di luar kiri progresnya udah sejauh mana seperti itu lalu kita ingin melakukan penelitian apa gitu nah novelty nya itu bisa dari tadi partisipennya bisa dari konteksnya bisa dari metodologi penelitiannya itu juga novelty coba baca-baca lagi terkait novelty penelitian biar kita semakin ketrigger seperti itu ya nah selanjutnya tadi untuk pengambilan data itu juga harus clear jangan sampai ditanya terus kayak saya belum terlalu tahu saya nanti masih mau diskusi lebih lanjut blablabla itu jangan kalau bisa kita tetap udah ada kita sampaikan nah nanti kalau misalnya diskagmat banget nih kayak aduh kita mati kutu gak kepikiran ini gitu nah nanti barulah kita sampaikan misalnya gini misalnya ya ini contoh diplomatisnya karena menjawab itu kan harus diplomatis kita bisa bilang seperti ini misalnya terima kasih Bapak Ibu atas masukannya saya misalnya saya akan mempertimbangkan saran tersebut dan tentunya saya juga akan mengkonsultasikannya dengan profesor saya nanti kayak gitu jadi kita accept itu kita validasi pokoknya jangan kalau wawancaranya tuh kayak kita defensive itu jangan kita validasi kita sampaikan ya nanti mau konsultasi blablabla kayak gitu tapi kita tetap harus udah punya jawaban kita seperti itu gitu ya nah selanjutnya tadi untuk penelitian silahkan di explore lagi research significance itu harus signposting juga yang pertama untuk blablabla yang kedua untuk blablabla kamu bisa lihat dari berbagai sektornya misalnya untuk masyarakatnya apa untuk pemerintahnya apa untuk rumah sakit apa gitu ya research significance gitu nah selanjutnya tadi saya sempat tanya juga engagement ini teman-teman juga harus perkuat ya ketika kita mau mengangkat suatu isu pastikan kita udah melakukan sesuatu tentang isu tersebut jangan sampai kita kelihatan banget gak ada engagement tadi Ria udah bagus ada engagement di bidang ini nanti tinggal tunjukin lagi gapnya seperti itu gitu ya dan tadi kan Ria sempat mention bahwa memang akreditasi ini cenderung formalitas gitu ya itu mungkin bisa diperhalus lagi misalnya dengan menyampaikan belum efektif gitu-gitu atau belum sejalan dengan hasil yang diharapkan gitu-gitu jadi biar gak terlalu frontal berangkali bahwa wacaranya ternyata ketua akreditasi blablabla aduh gitu jadi teman-teman kalau aja harus hati-hati ya gitu karena akan ada kemungkinan gitu misalnya ternyata bukan ketua akreditasinya tapi ternyata oh dia itu sepupunya sih ketua akreditasi atau apa kayak gitu ya atau pernah penelitian bareng sama tim akreditasi jadi harus hati-hati jangan judgmental jangan generalisir tadi saya sempat tanya juga Ria berarti maksud kamu rumah sakit di Indonesia gini-gini ya terus dia bilang oh mohon maaf saya gak bermaksud generalisir gitu nah itu harus di clearkan dari awal gitu makanya harus hati-hati dalam menyampaikan ya ya terus tadi saya sempat tanya juga kalau memang kepuasan pasien di rumah sakit kamu belum baik dan ada rumah sakit lain yang udah baik yaudah belajar aja ke rumah sakit itu gak harus studi lanjut gitu kan terus kamu balikin lagi ya tapi untuk mencapai long term goalnya saya harus studi lanjut gitu itu menurut saya perlu di apa ya revise lagi biar lebih kuat lagi kayak gitu jadi hati-hati kalau memang kamu itu peluang yang berpotensi untuk kemudian dikejar yaudah belajar aja ke rumah sakit lain berarti kamu jangan bawa narasi itu gitu kecuali kalau misal kamu bisa menjustifikasi dengan kuat bahwa belajar dari rumah sakit lain doang gak cukup karena ternyata rumah sakit lain pun masih struggle di apa-apa-apa gitu dan memang solusinya harus ngambil public health gitu gitu ya tapi kalau rasanya kayak oh iya juga ya ini agak susah nih bakal ribet disini yaudah jangan mention seperti itu oke nanti mention yang lainnya gitu nah terus tadi saya sempat tanya biggest problem kamu bilang kamu waktu mau jadi mawapres kamu sempat insecure gitu ya terus kamu akhirnya memutuskan untuk gak jadi mawapres gitu terus kamu disini sempat bilang ya padahal saya juga menyadari kalau jadi mawapres saya bisa dapet koneksi bisa dapet biasiswa blablabla ya itu sebenarnya oke-oke aja tapi terkesan terlalu subjektif kayak benefitnya ke kamu doang gitu pokoknya teman-teman kalau menjawab untuk wawancara LPDP ini selalu ke masyarakat selalu ke Indonesia selalu ke orang lain gitu ya gak apa-apa diri kita tapi jangan kita hanya satu-satunya yang menjadi subjek gitu jadi misalnya disitu bisa disampaikan padahal saya menyadari apabila saya berkesempatan untuk menjadi mawapres saya akan bisa memberikan blablabla gitu misalnya untuk kampus atau untuk apa intinya sih akan banyak dampak yang bisa kita lakukan gitu tapi saya menyesali kayak gitu-gitu ya dan tadi kan kamu sempat bilang insecure insecure ini kan kalau kita kelompokkan klasifikasikan ke positif atau negatif lebih ke negatif berarti langsung di address kalau memang sekarang kamu udah gak insecure kamu sampaikan bahwa dari pengalaman itu saya belajar untuk mengatasi insecurity itu sampai akhirnya sekarang saya lebih optimis inget LPDP itu mencari sosok leader gitu kan masa leader insecure jadi kalaupun emang di masa lampau kita insecure gak apa-apa tapi kita sampaikan kita belajar dari pengalaman itu pengalaman itu udah membentuk kita kita sekarang udah gini-gini-gini dan siap menghadapi tantangan gitu-gitu ya soalnya kalau masih tetap kita leave it that way gitu ya akhirnya asumsinya oh berarti ini anak gampang insecure nih nanti gimana kalau dia berkontribusi apalagi permasalahan yang mau diselesai kan kompleks banget begitu juga kalau teman-teman ditanya tentang kelemahan blablabla yang konotasinya negatif atau misalnya kegagalan permasalahan apa gitu selalu ditarik ke positif gitu selalu ditariknya ke masyarakat gitu-gitu ya nah terus tadi untuk challenge-nya kamu tadi mention untuk tugas itu merupakan hal yang menantang itu menurut saya terlalu general coba kamu spesifikin lagi apakah lebih ke time management-nya apakah lebih ke academic writing-nya karena kalau terlalu general tugas ya tugas itu kan yang yang apa ya menentukan kita lolos atau enggak kita lulus tepat waktu atau enggak gitu itu kok kayak besar banget challenge-nya atau tantangannya jadi perlu dispesifikin lagi dan kalau untuk challenge nanti kan bisa ditanya challenge-nya saat studi challenge-nya saat kontribusi gitu pilihlah challenge yang sekiranya aman gitu ya jangan yang terlalu mempertaruhkan masa depan kita gitu jadi jadi poin itu coba misalnya challenge-nya dibuat spesifik lagi biar kita lebih mudah untuk menjustifikasinya terus nanti langsung strateginya nah itu tadi yang masih belum kuat nih strateginya Ria gitu jadi misal tantangan yang sudah saya antisipasi adalah terkait academic writing gitu misalnya karena saat S1 saya belum bla 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 gitu misalnya enggak terbiasa nah itu terus strateginya gimana untuk mengatasinya saya sudah bla 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 gitu misalnya jadi pokoknya kalau ada tantangan atau ada kekhawatiran strateginya itu harus dilakukan dari sekarang sudah ada yang dilakukan jangan jangan kayak gini misalnya untuk mengatasinya ketika saya studi S2 saya akan bergabung dengan komunitas apa-apa itu jangan nanti gitu tapi sekarang sudah ngapain aja misalnya teman-teman concernnya di bahasa Inggris sekarang sudah ngelakuin apa aja kayak gitu dan nanti akan melakukan apa kayak gitu jadi jangan hanya nanti gitu ya terus tadi saya sempat tanya juga kalau nggak lulus tepat waktu gimana ya nanti akan menabung akan berhemat gitu-gitu nanti akan ngambil part-time job ini nggak apa-apa mau mention kayak gitu tapi harus di clear-kan dari awal jadi teman-teman kalau ada pertanyaan seperti ini teman-teman harus pandai berdiplomasi jadi jangan langsung seolah-olah gimana ya kayak keluar rumah orang tanpa izin gitu tapi kita sampaikan dulu gitu misalnya kayak gitu konteksnya kita nggak bisa lulus tepat waktu kita bisa bilang saya akan berkoordinasi dengan pihak LPDP dulu apakah ada misalnya ya apakah ada kebijakan gitu soalnya kan kadang LPDP juga dilihat case by case misalnya ternyata nggak lulus tepat waktunya karena sakit gitu misalnya atau karena ada kendala apa gitu misalnya atau karena supervisor meninggal ini yang sering terjadi gitu ya supervisor pindah kampus dan lain-lain gitu jadi kita koordinasikan dulu dengan LPDP apakah ada keringanan apakah ada kebijakan blablabla gitu begitu juga koordinasi dengan pihak kampus gitu misalnya apakah ternyata bisa dilakukan dipercepat gitu ya misalnya telat tapi kemudian bisa dipercepat dalam sebulan dua bulan intinya kita tunjukkan bahwa kita akan mengedepankan komunikasi musyawarah gitu-gitu dan nanti kalau memang setelah dikomunikasikan terus nanti langkahnya apa gitu misalnya tadi mau ambil part-time job dan lain-lain gitu misalnya gitu ya terus tadi untuk closing statementnya bisa diperkuat lagi tadi kan kamu sampaikan saya orang yang selalu berkomitmen blablabla untuk bermanfaatan gitu buatlah closing statement itu lebih spesifik jadi closing statement teman-teman itu se-crucial introduction introduction ngasih first impression closing statement itu ngasih last impression jadi teman-teman pasti berharap biar kita keluar dari zoom wawancaranya masih terbayang oh oke ini ria loh yang kayak gini ini ria loh yang lulusan UGM mau ngambil public help dan lain-lain makanya buatlah closing statement yang kuat yang powerful yang bikin mereka masih terngiang tentang kita jadi jangan terlalu general gitu ya buatlah spesifik ke isu kita gitu closing statement ini ibarat kesimpulan jadi kita harus wrap up dulu kita bungkus nih gitu nah cara bungkusnya gimana ya kita tekanin lagi bahwa isu ini tuh urgent kalau isu ini gak diselesaikan maka dampaknya akan kemana-kemana kayak gitu misalnya maka Indonesia gak bisa mencapai blablabla maka Indonesia akan mengalami blablabla apalagi dengan bonus demografi blablabla pokoknya tunjukin ini tuh separah itu loh kalau gak diselesaikan nah itu harus ditekanin lagi seperti itu nah selanjutnya ketika kita sudah meng-highlight urgency isunya kita tekanin lagi bahwa memang untuk mengatasinya harus ada terobosan dalam hal apa dan saya ingin menjadi bagian dari solusi tersebut gitu maka dari itu saya berharap kita harus tone down di akhir kan intinya kita tuh lagi propose ya jadi di akhir tuh kita tone down lagi ya maka dari itu saya berharap LPDP berkenan mendukung saya agar saya bisa blablabla kayak gitu jadi dibalikin lagi ke LPDP-nya nah nanti habis itu terakhir mau ditutup dengan kuat boleh mau ditutup dengan misalnya pantun atau apa boleh bebas gitu ya intinya buatlah itu memorable iya kadang ada yang pakai pantun juga gitu dan kadang ada yang bilang aduh nanti kelihatan banget udah di prepare ya pasti semuanya udah di prepare alasan kita pilih kampus juga pasti udah di prepare semuanya juga di prepare gitu jadi setelah terserah teman-teman kira-kira mau pakai kuat atau mau pakai apa atau teman saya sempat bilang kayak gini menarik banget waktu itu closing statementnya dia bilang kayak saya teringat apa yang ibu Sri Mulyani bilang bahwa blablabla maka dari itu blablabla gitu jadi karena Sri Mulyani kan ibaratnya beliau orang yang dilihat gitu kan di LPDP ini karena dari kemen ke dan lain-lain itu hanya alternatif tapi yang perlu saya tekankan adalah di wrap up di wrap up setelah di wrap up terus selanjutnya dibalikin lagi ke LPDP kita tone down kita humble-in lagi seperti itu dan jangan lupa sampaikan terima kasih ditutup dengan senyuman dengan wajah yang optimistis dengan mata yang berbinar seperti itu gitu ya oke itu dia feedbacknya Ria silakan barengkali ada yang mau ditanyakan atau nanti feedbacknya silakan di filter ini kan dari perspektif saya ya tentu perlu di filter silakan gitu oke teman-teman ada yang mau bertanya dulu atau Ria mau tanya silakan aku mau ucapin banyak makasih Sika untuk feedbacknya dan juga apa namanya pengalaman yang luar biasa ini karena seperti yang saya bilang sebelumnya ini pengalaman pertama banget begitu dan feedback dari kakak benar-benar insightful dan mudah-mudahan saya bisa lebih apa namanya persiapan lebih dalam lagi begitu ya apalagi saya sudah tahu nih gap saya tuh dimana begitu kasih banyak paling kak untuk dari saya sama-sama Ria oke tapi Ria tadi udah bagus sih apalagi ini pengalaman pertama cuman memang tadi kan saya gak sempat tanya banyak ya termasuk untuk yang psychological questions itu saya baru tanya tentang biggest problem dan lain-lain padahal masih banyak banget yang pengen saya tanya gitu nanti kalau memang Ria ada kesempatan untuk mock-up lagi minta di-explore poin-poin lain juga yang tadi belum saya tanyain seperti itu biar kita tahu lo false-nya mana karena kadang-kadang kita bagus di pertanyaan tentang A tapi kalau di psychological question nih gitu misalnya kita lemah itu juga bisa jadi gitu siap kak terima kasih banyak kak oh oke ini ada pertanyaan biasanya waktu tesnya berapa lama ya udah dijawab ya betul jadi maksimal 60 menit meskipun ada yang bilang kadang 60 menit lebih gitu-gitu ya kadang ada yang ternyata cuma 20 menit gitu waktu saya wawancara S2 itu singkat banget cuma sekitar 15 sampai 20 menit jadi memang sesingkat itu tapi kalau sekarang sih kayaknya lebih sering yang panjang deh jadi yang singkat tetap ada tapi rata-rata sih 60 menit 50 menit ini ada pertanyaan dari Alif kalau beda kultur bisa nggak ya oh ini terkait kesulitan ya atau kendala bisa aja untuk tantangan saat S2 kalau misalnya kita sampaikan beda kultur tapi kita harus lihat konteksnya juga jadi saya pernah nih ada yang mention kayak gitu tantangannya apa terkait perbedaan budaya pas saya lihat profilnya dia udah pernah exchange ke luar negeri itu kan enak banget gitu kan ya dikejar gitu yang nggak mungkin kalaupun memang mungkin ada karena kan tiap negara pasti beda gitu ya kulturnya tapi kayaknya agak kurang relevan deh kalau kita pernah exchange kita bilang perbedaan kultur gitu dan yang penting itu tadi tantangannya apa kita pastikan kita bisa address mitigasinya gimana kalau kayaknya mitigasinya itu kurang nampol ya berarti coba cari mitigasi yang lain atau coba cari tantangan yang lain seperti ini ini ada yang raise hand ada dari Adeline silahkan Adeline ada yang mau ditanyakan boleh on mic baik terima kasih Kak Dira atas kesempatannya selamat sore Kak Dira dan Kak Ria saya sebelumnya mengapresiasi Kak Ria terlebih dahulu atas hasil interview-nya keren banget Kak bisa menjadi contoh bagi saya begitu mohon simpertanya Kak Dira terkait pertanyaan keyakinan pelamar untuk bisa lulus tepat waktu atau tidak kebetulan saya ini barusan lulus nah tapi saya ini lulusnya tidak tepat waktu dan sebenarnya hambatan yang mehambat saya untuk lulus tepat waktu di S1 itu saya menyadari bukan hanya karena kelemahan saya yang tidak mampu mengatasi situasi lingkungan sekitar yang kadang distraksi begitu yang tidak sefrequency dengan energi akademis kita begitu padahal diri sendiri menyadari bahwa kita punya energi akademis yang sangat kuat untuk bisa fokus begitu mengerti sesuatu hal sehingga bisa selesai pada waktunya tetapi kelemahan saya adalah saya yang belum bisa menegaskan diri saya sendiri untuk memberikan batasan-batasan terhadap lingkungan sekitar yang tidak sefrequency energinya lalu saya ragu kalau misalnya saya sudah menjawab kelemahan saya dan saya sudah memberikan statement usaha saya untuk memperbaiki diri meningkatkan kemampuan untuk bisa lebih tegas untuk bisa apa namanya lebih lebih menegaskan lebih tegas dengan diri sendiri begitu jika kalau lingkungannya itu tidak sefrequency energinya maka saya harus hilang dengan orang-orang di lingkungan tersebut misalnya di lingkungan rumah atau saya pergi begitu untuk mencari lingkungan yang lain nah itu juga sudah saya lakukan tetapi saya masih takut kalau nanti pelamarnya itu apa bahwa wawancaranya itu meragukan saya karena mengingat saya lulusnya benar-benar ini di semasa terakhir begitu kak selain saya juga ada kesibukan-kesibukan lain selain kuliah misalnya seperti bisnis investasi begitu kak demikian pertanyaan saya kak Dira terima kasih oke sama-sama ya terima kasih pertanyaannya sudah sangat jelas ya jadi ketika misalnya memang kita ada loophole gitu ya terus kita udah coba jawab waktu itu kendalanya apa kalau yang tadi dalam konteksnya Adeline ini kan karena memang waktu itu gampang ke distract sama lingkungan yang mungkin gak sefrekuensi gitu ya nah itu kan kemudian udah kamu sampaikan bahwa sekarang kamu lebih tegas lagi perlu ada bukti konkret dari track record kamu yang menunjukkan bahwa sekarang kamu udah tegas gitu jadi contohnya misalnya di kerjaan kamu waktu itu sempat ada nih godaan untuk kemudian jatuh ke lubang yang sama kayak waktu S1 gitu tapi kemudian karena kamu udah lebih tegas lagi kamu bisa lebih membatasi diri dan akhirnya kamu bisa membuktikan menyelesaikan blablabla tepat waktu gitu jadi daripada kita hanya mention yang secara teoritis atau gak ada bukti konkretnya kita balikin ke track record kita makanya inget-inget pengalaman kita yang kira-kira bisa menjustifikasi kelemahan kita sebelumnya seperti itu pokoknya selalu dilihat dari track record gitu ya baik Kak Dira terima kasih atas jawabannya mohon izin mengelaborasi jawabannya boleh Kak? boleh ya maksudnya tentang bukti-bukti pengalaman terdahulu yang untuk menjustifikasi usaha kita memperbaiki kekurangan itu apakah boleh dilihat dari pencapaian yang selama ini kita peroleh selama S1 begitu Kak? boleh tapi yang masih relevan dengan permasalahan yang diangkat kalau permasalahan yang diangkat itu dikhawatirkan saat S2 gak lulus tepat waktu artinya berarti kita harus sampaikan bahwa manajemen waktu kita sekarang udah baik gitu terbukti dari misalnya di konteks kerjaan kita sempat seperti ini tapi akhirnya kita bisa seperti ini seperti ini kayak gitu bisa juga dengan prestasi atau apapun itu tapi yang masih relevan dengan konteks time management dan juga how we control our self karena kan poinnya di situ seperti itu oh iya baik terima kasih Kak Dira atas penjelasannya oke sama-sama ada pertanyaan lagi silahkan sebelum saya akhiri barangkali ada yang mau ditanyakan lagi untuk mock up kedua saya ya Kak pengen nanya oh iya ya silahkan saya udah halo saya udah ya langsung saja kayak ya Kak saya kan alih tinggal ya kebetulan saya pengen seduanya itu di dalam negeri kayak gitu jadi satu yang pengen saya angkat tentang bagaimana teori-teori yang kan ketika S1 dulu itu bisa bisa diimplementasikan di sini gitu ya seperti itu apakah itu nanti atau pertanyaannya gimana kira-kira kendala yang diatakan oleh penanya kalau isunya seperti itu mohon maaf tadi isunya apa teori-teori yang apa implementasi teori yang saya dapat di S1 dulu itu gimana ya maksudnya bagaimana cara menjawabnya kalau ditanyain seperti itu gitu kan saya pengen mengkat sebuah isu yang pernah saya pelajari saat S1 dulu kebetulan tentang isu-isu perempuan ya kak nah saya pengen ngambil di dalam negeri soalnya pengen tahu bagaimana prosesnya atau bagaimana kebijakan-kebijakan ini bisa misalkan berpihak kepada perempuan dan seterusnya kayak gitu oke yang dikhawatirkan pertanyaan tentang apa iya kayak gitu saya cara jawabnya kalau ada pertanyaan kayak gitu gimana kalau ada pertanyaan kenapa S2 atau gimana kenapa memutuskan untuk S2 atau kenapa memutuskan untuk mengangkat isu-isu perempuan yang mana di pertanyaannya misalkan regulasi di Indonesia ini sudah bagus tapi kenapa kamu kok masih ingin mengimplementasikan yang kamu pahami dari sekolah kamu dulu seperti itu gimana bulat ya kak pertanyaannya gak akan kenapa kamu ingin mengimplementasikan tapi kenapa kamu ingin S2 gitu kenapa kamu kenapa kamu ingin mengimplementasikan teori ini teori yang kamu pelajari ini di di sini di Indonesia seperti itu oke kalau ada pertanyaan semacam itu teori yang dimaksud itu teori yang akan dipelajari saat S2 sebagian mungkin iya tapi kan kebetulan saya hukum kak maksudnya kalau di S1 dulu kan murni hukum Islam seperti itu kalau S2 di Indonesia itu pasti ada campurannya dengan hukum positif nah cara menjembatani dua hal ini antara hukum Islam sama hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti itu oke regulasi kebijakan berarti berarti dilihat di kebutuhan di Indonesia seperti itu kalau tadi disampaikan hukumnya sudah bagus regulasinya apakah memang tidak ada loophole sama sekali karena tentukan akan selalu ada room for improvement akan ada ruang untuk berkembang jadi bisa diangkat dari situnya dari loophole yang mungkin masih ada di Indonesia dan memang untuk mengatasinya adalah perlu dikombinasikan antara hukum positif dan juga mungkin yang pernah dipelajari dulu saat S1 seperti itu oke oke baik ada pertanyaan lain sudah cukup sudah selanjutnya ada pertanyaan dari Alif silahkan Alif ada yang mau ditanyakan ya makasih Kadira kesempatannya aku mau nanya aku mau nanya untuk kita mewancara nanti itu persiapan penelitian kita udah harus sejauh apa ya kak soalnya sebenarnya aku nih sekarang jabatannya udah regulator dan tujuan KU S2 tuh sebenarnya cuman bawa balik ilmunya untuk dibuat suatu regulasi baru gitu jadi aku masih bingung apakah penelitian luku itu harus yang bagaimana dan nyambung ke isu yang aku angkat atau gimana dan harus sejauh apa itu sih kak terima kasih banyak kak oke sama-sama Alif ya menarik banget saya kebetulan sempat mentoring Alif jadi sedikit banyak udah tau backgroundnya Alif ya jadi kalau sejauh apa untuk penelitiannya yang perlu kita persiapkan kalau bisa sih sejauh mungkin gitu ya kayak ke pewancara oke gue jabanin deh mau tanya apa itu bisa semua gitu kalau bisa kayak gitu karena kita gak akan pernah tau pewancara nanti mengulit bagian spesifik yang mana kayak gitu bisa aja tadi jumlah partisipennya berapa mendadak ditanya gitu noveltynya apa kayak gitu jadi kalau bisa kita siapkan dari berbagai aspek itu meskipun kadang gak ditanya juga saat wawancara tapi bayangin deh kalau misalnya ternyata beneran ditanya dan kita gak persiapan itu kan kita mati kutu banget jangan sampai misalnya ya jawaban dari awal yang udah kita bangun bagus banget giliran kita ditanya tentang wawancara jadi kayak one thing ruins them all yang tadi udah kita bangun bagus-bagus runtuh deh hanya karena di pertanyaan tentang penelitian ini gitu jadi silahkan siapkan dari berbagai aspek termasuk metodologinya termasuk tadi misalnya ambil datanya gimana analisis datanya gimana seperti itu jadi kadang banyak yang berasumsi oh oke saya kan bukan S3 saya kan mau daftarnya S2 jadi gak usah sejauh itu tapi teman-teman to be honest berdasarkan pengalaman saya dan juga apa yang saya amati dari tren yang sekarang LPDP itu banyak yang ditanya tentang penelitian meskipun di level S2 kenapa? karena kalau dulu zaman saya S2 itu masih banyak pertanyaan tentang nasionalisme tentang misalnya Pancasila dan lain-lain sekarang itu udah gak ada jadi porsinya akan dieksplore lebih untuk penelitian dan lain-lain seperti itu jadi itu harus dipelajari nah apakah penelitiannya harus sesuai dengan isu yang kita angkat? tentu kalau bisa jadikan penelitian itu sebagai anak tangga jadi contohnya anak tangga gini kita mengangkat masalah A nah solusinya adalah B tapi untuk melakukan B ini kita harus teliti dulu biar kita tahu gitu jadi ibaratnya anak tangga biar nanti kontribusi kita lebih optimal kita harus tahu dulu nih ya gitu nah untuk cari tahu ini akan kita eksekusi saat penelitian S2 ya gitu contohnya misalnya gini kita taruh ke konteksnya let's say kita mau menerapkan misalnya teknologi misalnya penanganan gempa di Indonesia ya gitu misalnya kita belajarnya di Jepang gitu kita berharap nanti pas kita pulang kita bisa menerapkan ini gitu tapi kan untuk menerapkan ini kita harus tahu dulu kesiapan SDM di Indonesia infrastrukturnya gitu nah jadi kita akan melakukan penelitian tentang persepsi atau mungkin kesiapan gitu ya di Indonesia terkait teknologi pasca gempa ini kayak gitu nah setelah kita lakukan penelitian untuk S2 kita jadi tahu oke ternyata Indonesia ini belum sepenuhnya siap kalau diterapkan teknologi ini gitu artinya kalau nanti kita pas berkontribusi mau menerapkan teknologi tersebut sebelumnya kita harus melakukan ABC dulu gitu jadi nanti bisa kita masukkan ke rencana kontribusi kita misalnya di jangka pendek kan kita udah tahu kan Indonesia tuh kesiapannya seperti apa kita akan melakukan apa dulu gitu nah nanti setelah itu selesai beres semua di jangka menengah asumsinya Indonesia udah siap dengan teknologi tersebut barulah kita implementasikan di jangka menengah nah di jangka panjangnya kita coba terapkan di titik-titik lain di Indonesia yang rawan gempa seperti itu jadi rencana penelitiannya itu masuk ke dalam anak tangga nah itu akan lebih strategis lagi itulah yang akan memperkuat kenapa kita harus studi lanjut karena artinya kalau kita gak studi lanjut kita gak bisa melakukan penelitian kita gak bisa menerapkan teknologi pasca gempa itu tadi misalnya kayak gitu jadi kalau bisa kayak gitu yang linear dan juga masuk banget dengan rencana kontribusi kita kira-kira gimana Alif udah cukup menjawab? berarti kalau aku simplify sebenarnya penelitian kita itu bagusnya adalah gap saat kita mau menjalankan kontribusi kita itu yang kita teliti gitu kali ya Kak itu alternatif aja jadi bisa kalau memang konteks kayak gitu oke gitu ya maksudnya visible bisa pilih itu soalnya kadang ada juga nih yang rasanya gak ada gapnya gitu gapnya untuk kemudian berkontribusi hanya gap pengetahuan doang kadang-kadang ada yang kayak gitu ya jadi memang harus kita balikin ke konteks masing-masing tapi seandainya memang memungkinkan ada gap dari rencana kontribusi yang mau kita lakukan dan itu bisa dijadikan penelitian that would be preferable tapi kalau gak ada bisa cari yang lain jangan khawatir Indonesia punya banyak banget masalah jadi banyak banget opsi untuk kemudian dilakukan penelitian seperti itu oke baik sangat jelas terima kasih Kak Dira sama Ali ada lagi teman-teman mungkin satu pertanyaan lagi karena udah hampir jam 6 barangkali udah banyak yang mau sholat mahrib di WIB kalau memang gak ada saya akhiri nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk mockup lagi ya nanti insya Allah saya akan meluangkan waktu lagi untuk mockup free lagi seperti itu silahkan teman-teman yang dari bidang apapun gitu nanti kalau memang ada yang mau didiskusikan boleh seperti itu oke ya terima kasih teman-teman terima kasih yang udah hadir yang udah meluangkan waktu untuk stay tune terima kasih terima kasih banget Ria udah berkenan menjadi sparing partner ya untuk belajar terima kasih juga teman-teman yang udah bertanya mudah-mudahan kita bisa saling belajar dan sukses selalu teman-teman pokoknya teman-teman optimistis aja lakukan usaha semaksimal mungkin nanti setelah kita udah berusaha semaksimal mungkin kita tentunya harus ada di titik pasrah karena kadang ada hal-hal di luar kendali kita banyakin doa yang beragama muslim ini mau ramadhan silahkan dimaksimalin silahkan juga teman-teman agama lain dimaksimalin untuk doanya seperti itu saya yakin perjalanan beasiswa itu bukan hanya perjalanan akademik lebih dari itu ini juga perjalanan spiritual perjalanan kita mencari jati diri perjalanan kita mengeksplorasi diri menemukan sebenarnya hidup kita tuh untuk apa sih gitu ya jadi saya yakin teman-teman ketika udah nanti bisa dapat beasiswa akan banyak lesson learn yang dipelajari seperti itu oke semangat ya teman-teman mudah-mudahan pada jadi worthy di target atau di tahun yang sudah teman-teman dambakan selama ini terima kasih teman-teman Assalamualaikum terima kasih semuanya bye terima kasih Kak Dira sama sama terima kasih sehat selalu sehat selalu teman-teman terima kasih telah menonton